Lord Axe memegang kapak besar di punggungnya dan menatap Mouji dengan dingin. Dia menunggu Mouji memohon belas kasihan. Saat Mouji memohon atau menemukan alasan, dia akan melancarkan aksinya. Hal ini akan membuatnya merasa amat bahagia, seolah-olah dia telah melampiaskan semua rasa frustrasinya. Tentu saja, tidak peduli apapun yang dikatakan Mouji, dia hanya akan menganggapnya sebagai kentut. Yang tidak diduga oleh Lord Axe adalah Mouji bahkan tidak mengucapkan sepatah kata pun yang tidak masuk akal. Tongkat Tianji miliknya berubah menjadi langit yang penuh dengan bayangan tongkat, diikuti oleh sejumlah besar pedang petir. Saat Mouji bergerak, Saudara Tong dan Lou Chuan He juga bergerak. Saudara Tong membawa serta dua naga api berwarna merah tua dan langsung melilit kedua ahli yang mendekati mereka. Pedang Ki Lou Chuan He menyapu ke arah pria parubaya yang memegang sempua. Master Puzi dan Jiaki tidak bergerak, tetapi berdiri di sisi kiri dan kanan Mouji, menatap Lord Axe. Ini adalah rencana pertempuran yang telah mereka berenam putuskan sebelum datang ke sini. Mouji secara langsung memberitahu semua orang bahwa dia memiliki keahlian pedang petir langit tak terbatas. Skill api hati milik Mou bersaudara sangat kuat, sehingga mereka bisa bertarung sendirian. Lou Chuan He hanya perlu menghalangi pria parubaya itu dengan sempua. Dari sudut pandang Mouji, pria parubaya ini mengikuti Tuan Kapak dari dekat, jadi dia pasti punya beberapa jurus. Jadi, dia butuh Lou Chuan He untuk menahannya. Adapun Master Puzi dan Jiaki, selain membantu Mouji menangkis beberapa serangan, mereka juga memperhatikan serangan diam-diam Lord Axe. Mereka berdua tidak perlu menyerang. Ledakan! 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 Hujan petir langit tak terbatas, tidak, seharusnya langit dipenuhi pedang petir. Mouji telah menggabungkan hujan petir langit tak terbatas dan keterampilan pedang petir menjadi satu. Yang jatuh bukan lagi sambaran petir, melainkan pedang petir. Kerusakan akibat sambaran petir setara dengan kesengsaraan yang dialami seorang kultifator. Dapat dikatakan bahwa kultifator dengan akar spiritual petir paling takut disambar petir. Kultifasi memang merupakan pengejaran dao surgawi, tetapi juga merupakan kebalikan dari dao surgawi. Jika seseorang melakukan sesuatu yang bertentangan dengan dao surgawi, ia secara alami akan menerima hukuman kilat dari dao surgawi. Justru karena itulah banyak pembudidaya berubah menjadi debu selama kesengsaraan mereka. Awalnya, sambaran petir sudah jauh lebih merusak bagi para kultifator. Sekarang sambaran petir telah digantikan oleh pedang petir, kerusakannya pun berlipat ganda. Apa yang diciptakan Mouji bukan sekedar sebuah teknik kultifasi, tetapi sebuah jalur kultifasi yang lain. Jalan kultifasi yang telah ia buka tidak dapat dipisahkan dari petir sejak awal. Bahkan, sebelum ia mulai berkultifasi, ia harus menanggung sambaran petir. Seiring dengan kultifasinya yang semakin kuat, mantra petirnya pun semakin kuat. Pada saat ini, dia telah mengubah langit yang dipenuhi hujan petir menjadi pedang petir, mengebak lebih dari 10 orang di sekitarnya dengan kekuatannya sendiri. Kilatan petir bergemuruh tanpa henti sementara para kultifator yang mengelilingi Mouji terus mengeluarkan harta sihir mereka untuk bertahan melawan kilatan petir yang menyelimuti langit. Selain sejumlah kecil kultifator yang masih memiliki kemampuan untuk menyerang Mouji sesekali, sebagian besar kultifator yang mengelilingi Mouji sudah mempertahankan diri. Ledakan, retakan. Segala macam energi unsur dan harta karun sihir saling beradu di luar domain setengah abadi, dan para kultifator yang menyaksikannya pun buru-buru mundur. Dalam pertempuran seperti ini, jika seseorang tidak berhati-hati, mereka akan terseret ke dalamnya. Melihat Mouji bahkan tidak mau bicara dan langsung menyerang, Tuan Kapak pun meluapkan amarahnya. Kapak raksasa itu berubah menjadi kapak sepanjang 30 meter yang bersinar di udara, menebas ke arah Mouji. Uh, uh, sebagian besar pedang petir berhasil diblokir, tetapi masih ada 10 pedang petir yang menembus tubuh beberapa kultifator. Beberapa kultifator yang tidak mahir bertarung langsung dipaku ke tanah oleh pedang petir ini. Pada saat yang sama, dua naga api milik saudaramu melilit dua pembudidaya terdekat, menyeret mereka ke zona spasial mereka. Sisa yang kurus kering sudah menunggu perintah Tuan Kapak, namun dia tidak menyangka Mouji akan mengambil langkah pertama. Seketika, dia menyadari bahwa bayangan tiang langit milik Mouji tidak ditujukan kepada orang lain, tetapi kepadanya. Melawan orang lain, Mouji hanya menggunakan teknik pedang petirnya. Bum-bum-bum-bum. Bilah tipis di tangan Sisa tiba-tiba melebar, terus berubah menjadi bayangan bilah yang tak terhitung jumlahnya. Bayangan bilah pedang tersebut memang mampu menghalangi bayangan tiang yang menutupi langit milik Mouji, namun semua bayangan tiang tersebut palsu. Tepat saat dia merasakan ancaman kematian, tongkat Tianji menusup punggungnya sekali lagi dan memaku dia ke tanah. Pada saat itu, hatinya seperti abu mati. Sebelumnya, dia selalu berpikir bahwa serangan diam-diam Mouji telah berhasil, dan dalam pertarungan langsung, bahkan jika dia tidak sekuat Mouji, dia tidak akan terlalu jauh darinya. Sekarang, dia akhirnya mengerti, dibandingkan dengan Mouji, dia bahkan tidak bisa dibandingkan dengan satu jari pun Mouji. Terlebih lagi, Mouji telah melebih-lebihkannya, khususnya menargetkannya dengan tongkat Tianji miliknya. Kenyataannya, Sisa tidak salah, Mouji memang telah melebih-lebihkan Sisa. Dia yakin bahwa orang-orang di sisi Lord Axe pasti mempunyai kahlian khusus mereka sendiri. Misalnya, si kultifator setengah bayar yang menggunakan sempoa, Sisa yang menghunus pisau kecil, dan wanita cantik nan lembut yang tak banyak bicara. Awalnya, rencana Mouji adalah menggunakan tongkat Tianjinya untuk menghadapi Sisa dan wanita itu di saat yang bersamaan, tetapi sekarang setelah wanita itu pergi, tongkat Tianjinya akan mampu menghadapi Sisa dalam sekejap. Mouji bahkan tidak peduli untuk melihat ke arah cahaya kapak yang terbang ke arah Mouji, dia percaya bahwa Master Puzi dan Jiaki akan membantunya mengatasi kekhawatirannya. Benar saja, seperti dugaan Mouji, Master Puzi dan Jiaki membantu Mouji menghalau serangan Lord Axe. Mouji terus membentuk segel tangan. Pedang petir menghujani dari langit dan para kultifator terus-menerus terbunuh oleh pedang petir. Tepat saat Mouji hendak mengayunkan Sempoa ke pedang petir, dia melihat tubuh Lou Chuanhe bergoyang, dan tubuhnya yang awalnya berdiri di udara, tiba-tiba jatuh ke bawah. Jantung Mouji berdebar kencang, dan dia bahkan tidak punya waktu untuk mengeluarkan tongkat Tianjinya. Dengan lambayan tangannya, dia menciptakan penjara spasial. Jantung Mouji berdebar kencang, dan kali ini, itu sudah cukup bagi Mouji. Dia menarik Lou Chuanhe ke samping, melangkah maju, dan meninju ke bawah. Mouji tahu kalau orang bernama Abakus ini sangat kuat, itulah sebabnya dia membiarkan Lou Chuanhe menghadapinya, namun dia tidak menyangka orang ini begitu kuat. Dia tahu bahwa orang bernama Abakus ini sangat kuat, jadi dia membiarkan Lou Chuanhe menghadapinya. Dia tidak menyangka orang ini begitu kuat. Ketika Abakus melihat pedang maniknya berhenti sejenak, ia langsung tahu bahwa ada sesuatu yang salah. Pada saat ini, tekniknya telah terbentuk, dan sudah terlambat baginya untuk mengubah tekniknya. Ketika dia melihat Mouji melangkah maju, dia tahu ada sesuatu yang salah. Saat dia melihat Mouji melangkah maju, dia tahu ada sesuatu yang salah. Dia tidak begitu jelas mengenai kemampuan Mouji, namun dia tahu bahwa Mouji dapat berteleportasi melintasi ruang dengan satu langkah. Sekarang Mouji telah melangkah maju, apa artinya itu? Abakus telah melalui banyak pertempuran untuk waktu yang lama, jadi dia mundur tanpa ragu-ragu. Ledakan, Mouji mendarat di samping Sempoa, dan dengan satu pukulan, bayangan Sempoa itu hancur berkeping-keping. Abakus, yang melihat dari jauh, merasakan ketakutan yang mendalam di hatinya. Jika dia sedikit lebih lambat, tinju Mouji akan langsung menghancurkan tubuhnya hingga berkeping-keping. Dia mendesah dalam hatinya, walaupun ada banyak orang di sisi Lord Aks, namun jumlah para ahli terlalu sedikit. Boom-boom-boom. Mouji bahkan tidak repot-repot mengejarnya. Pedang petir yang tak terhitung jumlahnya turun sekali lagi. Berhenti. Sebuah suara terdengar, dan cahaya tajam melesat ke arah Mouji. Dengan putaran tangan Mouji, cahaya tajam itu menghilang. Mouji tahu bahwa seorang ahli telah tiba, tetapi dia telah mencapai tujuannya. Dengan memutar tubuhnya, dia bersiap untuk terus menyerang Lord Aks. Sekalipun Tuan Kapak lebih unggul dari Tuan Pouzi dan Tuan Jiaki, dia hanya dapat menekan mereka. Jika dia ingin membunuh mereka berdua sepenuhnya, mustahil baginya untuk melakukannya dalam waktu singkat. Saat Mouji berbalik, dia bahkan tidak berpikir dua kali saat dia buru-buru mundur. Meskipun dia dihalangi oleh Master Pouzi dan Jiaki, dan tidak dapat menyerang Mouji, dia tidak buta. Dia bisa melihat dengan jelas kekuatan Mouji, dan dia tidak takut dengan pertarungan kelompok. Pertarungan singkat itu berakhir, dan para pembudidaya di sekitarnya bertambah banyak. Namun, pada saat ini, seluruh tempat itu sunyi. Pertunjukan kehebatan pertempuran Mouji telah mengejutkan semua orang. Termasuk dirinya sendiri, ada total 17 orang di pihak Lord Aks, sedangkan di pihak Mouji hanya ada 6 orang. Kini setelah pertarungan singkat itu berakhir, selain Lord Aks dan Abacus, 10 dari 15 orang yang tersisa telah tewas, dan seorang pria yang sangat terkenal telah dipaku ke tanah oleh Tongkat Tianji milik Mouji. Keempat orang yang tersisa semuanya terluka parah, dan meskipun pertempuran telah berakhir, mata keempat kultifator yang terluka parah masih dipenuhi ketakutan. Semua orang dapat melihat dengan jelas bahwa Mouji sendiri telah membunuh 8 orang, dan ke-8 orang itu semuanya tewas di bawah pedang petir. Orang-orang lainnya yang terluka parah juga dibunuh oleh Mouji. Ada pun sisa yang dipaku ke tanah, itu juga dilakukan oleh Mouji. Lord Aks dihalangi oleh dua orang di sisi Mouji, jadi dia tidak menimbulkan ancaman bagi Mouji. Kedua petani yang menggunakan api itu juga menewaskan dua orang. Di pihak Mouji, selain satu orang yang terluka, sisanya baik-baik saja. Dapat dikatakan bahwa jika bukan karena kedatangan tiba-tiba sang penguasa Dao, seluruh pasukan penguasa kapak pasti sudah musnah hari ini. Tak seorang pun yang terkejut, pedang petir Mouji hanyalah musuh Bebu Yutan seorang kultifator. Begitu mereka terluka parah, bahkan roh primordial mereka akan sulit melarikan diri. Semua orang menduga bahwa Mouji pastilah seorang kultifator tipe petir, dan seorang ahli yang jauh lebih kuat daripada kultifator tipe petir pada umumnya. Tuan kapak memandang beberapa orang di sampingnya dan sisa yang terpaku di tanah, bibirnya mulai bergetar. Dia tahu bahwa Mouji tidak lemah, tetapi dia tidak menyangka Mouji akan sekuat ini. Orang ini benar-benar seorang pemula yang baru berada di Half Immortal Domain selama beberapa tahun. Pada saat ini, dia merasa sedikit menyesal, dia seharusnya mendengarkan kata-kata kuya, tetapi tidak ada obat untuk penyesalan. Bukan hanya Tuan Kapak dan para kultifator dari domain setengah abadi saja, bahkan Tuan Puhusi dan Saudara-saudara Tong pun sangat terkejut. Mereka tahu bahwa kemampuan bertarung Mouji sangat kuat, tetapi siapa sangka bahwa Mouji cukup kuat untuk membunuh seorang dewa bumi tingkat lanjut dalam sekejap. Saudara-saudara Tong saling berpandangan, dan hati mereka dipenuhi rasa takut yang berkepanjangan. Alasan mengapa mereka berdua berani memasang formasi di luar formasi pertahanan Mouji, dan menunggu Mouji keluar. Itu karena mereka berdua percaya bahwa bahkan jika Mouji tidak ingin berteman dengan mereka, mereka tidak perlu terlalu khawatir. Sekarang setelah mereka memikirkannya, jika Mouji benar-benar ingin membunuh mereka, itu tidak akan menjadi tugas yang sulit. Bolehkah aku bertanya apakah teman ini adalah sahabat Dao Mouji? Seorang kultifator berpakaian seperti biksu mengepalkan tinjunya ke arah Mouji. Mouji menduga bahwa orang ini adalah penguasa Dao dari wilayah setengah abadi, Guangkuan. Baru saja, orang ini adalah orang yang menyelamatkan ikan-ikan yang lolos dari jaring. Kalau tidak, dengan pedang petirnya, hanya penguasa kapak dan abakus yang akan hidup. 432. Siapa kamu? Nada bicara Mouji sedikit dingin. Meskipun dia tahu bahwa pihak lain adalah penguasa Dao dari wilayah setengah abadi, dia tidak takut. Tingkat kultifasi orang ini sedikit lebih tinggi daripada dia, tetapi sekuat apapun dia, dia masih berada pada tahap yang sama dengannya, seorang dewa bumi. Sebagai seorang pendiri yang tidak memiliki akar spiritual dan membuka meridiannya untuk berkultifasi, jika dia takut pada kultifator yang setingkat dengannya, maka dia, sebagai pendiri, akan terlalu lemah. Garis keturunan kultifasi meridian ini tidak perlu diwariskan lagi. Saya adalah Guangkuan, penguasa Dao dari wilayah setengah abadi saat ini. Kedua orang ini adalah ketua persatuan Immortals Eking Union Meng Tianyu, dan ketua persatuan Grand Desert Union Qian Yue. Nada bicara Guangkuan sangat tenang. Dia tidak mempertanyakan Mouji atas pembunuhan mereka, tetapi memperkenalkan dua orang di sampingnya. Tatapan Mouji tertuju pada Meng Tianyu. Alasan mengapa saudara-saudara Tong tidak berani datang ke Half Immortal Domain, selain menyinggung Lord Axe, juga karena orang ini. Terlebih lagi, saluran roh senior Lou Chuan He telah diubah menjadi kayu oleh orang ini. Jika bukan karena dia, senior Lou Chuan He pasti sudah mati di Half Immortal Domain. Orang ini bisa menggunakan energi kayu tajam, dan bahkan memadatkan seni sakralnya sendiri. Dia sangat mengagumkan. Wajah Meng Tianyu kaku, tetapi matanya memancarkan cahaya tajam. Sesekali, dia melirik Lou Chuan He dan saudara-saudara Tong. Jadi, ini Dao Lord Duang. Benar, aku Mouji. Mouji mengepalkan tangannya dan berkata. Sekalipun dia berada di tahap abadi duniawi level 1 dan dapat langsung membunuh orang yang berada di tahap yang sama, dia masih kurang jika ingin menekan penguasa Dao ini. Tentu saja, Mouji berani kembali karena dia yakin pihak lain tidak akan mampu menekannya. Kekuatan Dewa Dao Fren Mo sungguh mengejutkan. Aku juga pernah mendengar tentang hal ini. Teman Dao Hong datang mengepung teman Dao Mo, itu memang tidak pantas. Di Half Immortal Domain, semua orang setara. Tindakan Dao Fren Hong membuat Dao Fren Mo marah. Demi aku, dan demi hidup berdampingan secara damai di Half Immortal Domain, bagaimana kalau Dao Fren Mo berhenti sekarang? Nada bicara Guangkuan menjadi lebih lembut. Mouji memandang Guangkuan dengan cara baru. Ia mengira Guangkuan dan Meng Tianyu akan memintanya untuk meminta maaf kepada Tuan Kapak, lalu memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerangnya. Sebenarnya, dia sudah siap. Begitu Guangkuan dan Meng Tianyu bertarung, dia akan menggunakan semua pedang petirnya untuk memenuhi langit dan menciptakan pertumpahan darah di sini. Kemudian, dia akan mengambil kesempatan untuk membunuh Meng Tianyu. Dia tidak menyangka Guangkuan akan menjaga perdamaian begitu dia tiba dan tidak memanfaatkan kesempatan itu untuk meluapkan amarahnya. Dia tidak tahu apa yang dipikirkan orang ini, tetapi Mouji pasti tidak akan percaya bahwa Guangkuan takut padanya. Sebagai penguasa Dao dari wilayah setengah abadi, bahkan jika dia membunuh penguasa Kapak, Guangkuan tidak akan takut padanya. Kita harus tahu bahwa orang ini bahkan berani melawan Dao Master Wu Yu saat itu, dan bahkan bersekongkol melawan Wu Yu. Satu-satunya kemungkinan adalah Guangkuan memanfaatkannya untuk menyingkirkan Lord Axe, dan kemudian menggunakan kesempatan ini untuk menunjukkan makna keberadaannya sebagai seorang Lord Dao. Hati Lord Axe hancur, dia tahu bahwa dia telah ditendang oleh Guangkuan. Tanpa nilai apapun, dia, Hong Fuji, bukanlah apa-apa. Alasan mengapa Guangkuan berkata bahwa dia akan berhenti sekarang bukanlah karena dia ingin melindungi kehidupan kecilnya, tetapi karena dia ingin membangun gengsinya sendiri di domain setengah abadi. Lagi pula, tidak peduli berapa banyak orang yang tewas di pihaknya, itu tidak ada hubungannya dengan Guangkuan. Karena Dao Lord Guang berkata bahwa kita harus berhenti, maka aku tentu tidak akan keberatan, mau uji berkata tanpa ragu. Atas bujukan ramah Guangkuan, dia tahu bahwa jika dia tidak berhenti, dia akan menghadapi serangan gabungan dari banyak ahli. Dia sebenarnya ingin membunuh Lord Axe, tetapi sekarang bukan saat yang tepat. Setelah pertarungan ini, Lord Axe pasti akan terluka parah, dan dia mungkin tidak akan mampu menggali batu hitam di bawah tanah. Kalau dia ingin membunuh Tuan Kapak, dia bisa melakukannya kapan saja, dan saat itu, Guangkuan pasti tidak akan menonjolkan diri untuk mengucapkan sepatah katapun. Adapun Meng Tianyu, mau uji masih berpikir apakah dia bisa bertindak sekarang. Jika dia melakukannya, apa reaksi Guangkuan? Terhadap banyak anggota Persatuan Pencari Abadi, mau uji tidak terlalu peduli. Para anggota itu hanya berusaha bertahan hidup di Persatuan Pencari Abadi dan mereka tidak punya banyak kesetiaan. Saat itu, akan sangat bagus jika satu dari sepuluh di antara mereka bisa menonjolkan diri untuk membantu Meng Tianyu. Tentu saja, ada alasan lain yang lebih penting, mau uji masih ingin bertukar ampas batu roh dengan Guangkuan dan ketua aliansi lainnya. Kalau dia memulai pembantaian di sini, akan sulit baginya untuk menemukan jalur perdagangan yang bagus untuk ampas batu roh, dan dia bahkan mungkin menarik perhatian para ahli dari seberang jurang abadi. Bawa sisa, ayo pergi, Tuan Kapak dengan paksa menelan amarahnya dan berkata. Mau uji mencibir, dia masih ingin membawa sisa. Dia mengulurkan tangannya, dan tongkat Tianji melayang dari tubuh sisa dan mendarat di telapak tangannya. Tepat saat Tianji Pol melayang, sisa menghembuskan nafas terakhirnya. Melihat sisa yang sudah mati di tanah, mau uji berkata dengan acuh-ta'acuh, saat pertama kali aku melepaskanmu, aku sudah bilang padamu untuk tidak melakukannya lagi. Lord Aks mengepalkan tangannya rat-rat, dan kemarahan di hatinya membara dengan hebat. Sayangnya, dia tidak berani bertindak. Dia tahu bahwa mau uji sedang menunggu kesempatan baginya untuk bertindak. Tak seorang pun berbicara, semua orang menatap Lord Aks, ingin tahu apa yang akan dilakukan Lord Aks. Tuan Kapak, lebih baik kita pergi saja. Kuya yang baru saja bergegas mendekat juga tahu bahwa dia telah meremehkan mau uji. Sambil menarik nafas dalam-dalam, Lord Aks berbalik untuk pergi, tetapi dia masih menahan amarah di hatinya. Hong Fuji, kau pergi begitu saja. Suara mau uji yang acuh-ta'acuh terdengar. Tuan Kapak tiba-tiba berbalik dan berteriak, mau uji, kau sudah membunuh sebelas anak buahku, apa lagi yang kau inginkan? Mau uji mengeluarkan sepucuk surat giyok, dan berkata dengan tenang, tidak apa-apa, hanya saja kau berhutang padaku ampas batu roh, apakah kau akan mengembalikannya? Kamu harus tahu bahwa aku memberimu batu hitam terlebih dahulu, dan tidak meminta ampas batu rohmu. Tuan Kapak tersentak, dan pada saat ini, dia tiba-tiba teringat bahwa dia masih berhutang lima ribu ampas batu roh kepada mau uji. Tidak, tampaknya ada yang tertarik. Lord Aks yang sudah menahan amarahnya, tak dapat lagi menahannya, dan ia pun batuk seteguk darah. Saat itu, dia hanya mengambil surat utang ini untuk menyelamatkan sisa. Sejak awal, dia, Hong Fuji, tidak pernah berpikir untuk mengembalikan terak batu roh itu. Dia tidak menyangka mau uji benar-benar akan menggunakan surat utang ini untuk meminta ampas batu rohnya. Orang-orang di sekitarnya pun menyadari, tidak heran Tuan Kapak berseteru dengan mau uji. Tuan Kapak hanya meminta batu hitam milik mau uji, dan tidak memberinya ampas batu roh. Itu tidak benar. Untuk orang yang kejam seperti Lord Aks, akankah dia menulis surat utang jika dia tidak memberinya ampas batu roh? N, kalau dipikir-pikir, itu bukan hal yang mustahil. Sekalipun Tuan Kapak memberimu surat utang sejumlah seratus juta terak batu roh, beranikah kau memintanya? Sekarang, seseorang benar-benar datang untuk memintanya, dan dia bahkan melakukannya di depan banyak orang. Berapa banyak lagi hutangku padamu? Tuan Kapak tahu bahwa dia tidak akan mampu melewati rintangan ini. Sekarang mau uji bahkan telah mengeluarkan surat Giyok IOU, jika dia berani mengingkari utangnya, dan mau uji menyerangnya, bahkan Guang Kuan tidak akan dapat menemukan alasan untuk membantunya. Terlebih lagi, setelah Guang Kuan menyaksikan kekuatan mau uji, dia bahkan tidak ingin membantunya, dan hanya berusaha melindungi harga dirinya. Sebelumnya, kamu berutang padaku 5.000 terak batu roh, dan ditambah bunga 500 terak batu roh setiap bulan, maka totalnya akan menjadi 11.000 terak batu roh selama 12 bulan. Perhitungan bunga terlalu rumit, dan saya tidak memahaminya meskipun saya belum mempelajarinya. Siapa yang memintaku untuk tidak belajar, maka aku mungkin juga menerima kekalahan untuk menyelesaikannya. Ambil saja 10.000 ampas batu roh yang kau hutangkan padaku, ditambah bunganya, total hutangmu padaku adalah 22.000 ampas batu roh selama 12 bulan, mau uji menghela nafas, seakan-akan ia telah menanggung kerugian yang sangat besar. Lord Axe merasakan manis di tenggorokannya, dan dia hampir memuntahkan darah lagi. Dia telah melihat orang yang tidak tahu malu, tetapi dia belum pernah melihat seseorang yang begitu tidak tahu malu. Bahkan perhitungan bunganya jauh dari 20.000 terak batu roh. Daofren Mo, mari kita hitung bunganya, biar aku yang hitung, kata Abakus sambil menggerakan manik-manik di tangannya. Mau uji melambaikan tangannya dan berkata dengan dingin, apakah kamu menggertaku karena aku belum belajar? Siapa yang tahu apakah perhitungan Anda benar atau tidak? Kecuali Anda tidak ingin membayar utang. Sangat bagus. Kalau saja Abakus tahu bahwa Mo Uji adalah pakar biologi dan pengobatan di bumi, dia mungkin akan bertindak sama seperti Tuan Kapak, dan langsung memuntahkan darah di tempat. Tuan Kapak melambaikan tangannya ke arah Abakus, lalu melemparkan sebuah cincin penyimpanan ke Mo Uji, ada 22.000 terak batu roh di sini, kembalikan surat biok itu kepadaku, dan kita akan impas. Sebelumnya, bahkan jika ada 10.000 huruf biok seperti itu di tangan Mo Uji, dia, Hong Fuji, tidak akan peduli. Tetapi sekarang setelah dia menyaksikan kehebatan Mo Uji, dia tidak berani lagi menyerahkan surat biok IOU itu di tangan Mo Uji. Jika dia tidak mengambilnya kembali, dia yakin Mo Uji akan terus menggunakan surat utang ini untuk meminta lebih banyak terak batu roh. Mo Uji meraih cincin penyimpanan itu, dan setelah memindainya dengan kehendak spiritualnya, dia melemparkan surat biok itu kembali ke Tuan Kapak, dan berkata dengan acuh tak acuh, Hong Fuji, jika aku ada urusan di masa depan, aku akan tetap mencarimu. Wajah Lord Aks berubah menjadi hijau, dan dia bahkan tidak melihat surat biok itu saat dia berbalik untuk pergi. Aku penasaran apakah Dao Friend Mo punya waktu untuk mengunjungi Dao Lord Mansion-ku. Setelah Lord Aks pergi, Guang Kuan mengepalkan tinjunya ke arah Mo Uji dengan wajah penuh senyum. Mo Uji awalnya ingin mencari Guang Kuan untuk berdagang, dan sekarang Guang Kuan berinisiatif untuk mengundangnya, dia tentu saja tidak akan menolaknya. Dia tersenyum dan berkata, Terima kasih banyak atas undangan Dao Lord Guang, saya baru saja akan mengunjungi Dao Lord. Dao Friend Mo benar-benar hebat. Bukan hanya teknik petirmu jauh lebih unggul dari kami, kemampuanmu untuk melarutkan energi kayu akut bukanlah sesuatu yang dapat kami bandingkan. Meng Tianyu, yang berada di samping, tiba-tiba berkata, Niat Meng Tianyu tentu saja agar Guang Kuan lebih waspada terhadap Mo Uji. Namun, dia lupa orang macam apa Mo Uji itu, dan apa yang telah dilakukan Mo Uji di masa lalu. Sebelum Meng Tianyu sempat menyelesaikan ucapannya, Mo Uji menyelap perkataan Meng Tianyu, Kepala Aliansi Meng, aku masih punya beberapa masalah yang harus diselesaikan denganmu. Jika Meng Tianyu tidak mengatakan ini, Mo Uji masih akan mempertimbangkan apakah ia harus mencari alasan untuk berurusan dengan Meng Tianyu. Sekarang setelah Meng Tianyu membicarakannya, ia seharusnya tidak menyalahkannya karena bertindak. Setelah mengatakan ini, Mo Uji berbalik dan mengepalkan tinjunya ke arah para kultifator yang menyaksikan, teman-teman Dao, kakak seniorku Lou Chuan Hei baru saja memasuki alam setengah abadi, dan saluran roh serta tubuhnya secara misterius diubah menjadi kayu oleh ketua aliansi Meng Tianyu ini. Saya percaya itu alasan yang menggelikan, dan semua orang harus jelas tentang apa yang terjadi. Sekarang, saya berharap ketua aliansi Meng dapat memberi saya penjelasan, dan tidak menggunakan alasan menggelikan seperti itu untuk mencoreng reputasi domain setengah abadi. Tidak banyak orang yang tahu tentang insiden Lou Chuan Hei. Lagipula, Lou Chuan Hei hanyalah pendatang baru, dan dia tidak seperti Mo Uji, yang dicari oleh semua orang. Sekarang setelah Mo Uji menyebutkannya, orang-orang di sekitarnya segera bertanya tentang hal itu, dan berita tentang kejadian tersebut segera menyebar. Wajah Meng Tianyu menjadi gelap, dia tidak menyangka Mo Uji benar-benar berani memprovokasinya saat ini. Hong Fuji mungkin takut pada Mo Uji, tetapi dia, Meng Tianyu, tidak. 433. Akulah yang melukainya. Kau juga tidak buruk, mampu memulihkan sepenuhnya saluran roh kayu milikku. Nada bicara Meng Tianyu dingin, tetapi dia tidak menyerah untuk memberitahu Guang Kuan dan yang lainnya bahwa Mo Uji bahkan dapat memulihkan saluran roh kayu. Memang, saat dia mendengar bahwa Mo Uji bahkan dapat memulihkan saluran roh kayu, pupil mata Guang Kuan mengerut. Dia merasa Mo Uji sangat menakutkan. Bahkan Wu Yu hanya kuat saat itu, tetapi begitu saluran rohnya berubah menjadi kayu, dia tidak akan berdaya. Mo Uji ini bahkan lebih menakutkan dari Wu Yu. Mo Uji terkeke, kepala aliansi Meng, kau benar. Setelah mengatakan hal ini, Mo Uji mengepalkan tinjunya ke arah kerumunan, rekan-rekan Taois, jika salah satu dari kalian secara tidak sengaja saluran rohnya diubah menjadi kayu oleh ketua aliansi Meng, jangan ragu untuk mencariku. Perkataan Mo Uji mengundang sorak-sorai dari kerumunan. Jelas, tindakan Mo Uji yang menunjukkan niat baik telah memenangkan hati banyak kultifator. Apa hal yang paling menakutkan di Half Immortal Domain? Tentu saja, Wu di fikasi saluran roh. Sekalipun ada pil pelarut kayu, semua tetua di Domain Setengah Abadi tahu bahwa pil pelarut kayu tidak dapat menyembuhkan proses pengudusan saluran roh. Sekarang, Mo Uji telah berjanji secara terbuka bahwa para kultifator dengan saluran roh kayu dapat mencarinya. Hanya dengan kalimat ini, Mo Uji mendapat dukungan mayoritas orang banyak. Meskipun Meng Tianyu adalah kepala aliansi persatuan pencari abadi, dia tidak dapat memerintahkan para kultifator persatuan itu untuk bekerja untuknya. Semua orang hanya memanfaatkan satu sama lain. Kamu mendirikan persatuan pencari abadi hanya untuk mengekstrak batu hitam dari para anggotanya. Wajah Meng Tianyu menjadi hitam. Dia tidak menyangka bahwa dengan mengungkap kemampuan Mo Uji, Mo Uji akan memiliki cara untuk membalas dendam yang akan membuatnya dalam kesulitan. Guang Kuan menghela nafas. Meng Tianyu tidak merasa bahwa dirinya berbeda dengan orang lain. Dia dapat meminjam energi kayu akut untuk bercocok tanam, dan dia bahkan dapat menggunakan teknik energi kayu akut. Namun, semua orang di sini khawatir tentang energi kayu yang tajam. Meng Tianyu telah lama menduduki jabatan tinggi, jadi dia tidak peduli dengan kehidupan kultifator lainnya. Teman Daomo, mungkin ada kesalahpahaman. Untungnya, Daofren Lo baik-baik saja sekarang. Ini adalah berkah tersembunyi. Jika semua orang tidak keberatan, mengapa kalian tidak datang ke rumah Tuan Daoku dan berdamai? Guang Kuan tertawa dan berkata, Meng Tianyu tentu saja tidak mengatakan apa-apa. Meskipun dia tidak takut pada Mowuji, dia tahu bahwa Mowuji bukanlah orang yang bisa dianggap remeh. Seseorang yang mudah terprovokasi, bagaimana dia bisa mengalahkan Hong Fuji sampai-sampai dia harus melarikan diri. Agar Hong Fuji mampu menjalankan bisnis batu hitam bawah tanah di sini, dia bukanlah seseorang yang bisa diganggu siapapun. Terlebih lagi, dia sedikit takut kalau Mowuji tidak takut dengan energi kayu tajamnya. Tentu saja, dia hanya sedikit takut. Dia yakin bahwa bahkan jika Mowuji dapat membantu Lo Chuan He melenyapkan energi kayu akut, Mowuji tidak akan mampu melenyapkan teknik yang dipadatkan dari energi kayu akut tersebut tepat waktu. Mowuji mengepalkan tinjunya ke arah Guangkuan, karena Daolor Guang sudah berbicara, tentu saja aku harus memberikanmu muka. Aku akan melupakan masalah kakak seniorku Lo Chuan He yang terluka parah oleh ketua aliansi Meng. Ketika Guangkuan mendengar ini, dia sangat gembira. Tidak apa-apa asalkan mereka tidak bertarung di sini. Pertama, dia harus menstabilkan Mowuji. Meskipun Mowuji sangat kuat, dia masih punya cara untuk menghadapinya. Wu Yu adalah contoh yang baik. Meskipun masalah itu sudah dilupakan, aku masih butuh ketua aliansi Meng untuk mengganti ramuan dan pil spiritual yang kugunakan untuk membantu kakak seniorku mengatasi energi kayu akut. Kata-kata Mowuji selanjutnya membuat Meng Tianyu merasa tidak enak. Jika Mowuji benar-benar orang yang mudah diajak bicara, Hong Fuji tidak akan berakhir dalam keadaan menyedihkan seperti ini. Hong Fuji hanya berhutang 5 ribu terak batu roh kepada Mowuji, tetapi setahun kemudian, Mowuji meminta 22 ribu terak batu roh. Duang Kuan juga tahu bahwa Mowuji ingin memeras sejumlah uang dari Meng Tianyu, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Lagi pula, Meng Tianyu bukanlah orang yang mudah untuk dihadapi. Berapa banyak yang Anda inginkan? Meng Tianyu melihat ada banyak orang dari persatuan pencari abadi di sini, tetapi tidak ada seorang pun yang berani berbicara untuknya. Dia tahu bahwa jika terjadi perkelahian, dia hanya bisa bertarung dengan Mowuji sendirian. Saya menggunakan dua ramuan abadi, buah abadi bermutu tinggi, dan tujuh pil spiritual tingkat sembilan. Jika digabung semuanya. Sebelum Mowuji selesai berbicara, aura Meng Tianyu mulai melonjak. Niat membunuh yang kuat menyebabkan para kultifator di sekitarnya minggir. Mowuji, kau bisa memeras Hong Fuji, tetapi kau tidak memenuhi syarat untuk memerasku, Meng Tianyu. Mari, biarkan aku, Meng Tianyu, melihat seberapa hebat kemampuanmu. Hal-hal yang disebutkan Mowuji jelas bukan hal yang bisa diselesaikan dengan ampas batu roh. Seperti apa bentuk tanaman obat abadi. Mowuji mungkin belum pernah melihatnya sebelumnya, namun dia berani menyebutkannya. Guangkuan juga tidak mengatakan apa-apa. Dia tahu bahwa pertempuran ini tidak dapat dihindari. Jika dia berani membantu Meng Tianyu saat ini, itu akan terlalu kentara, dan posisinya sebagai penguasa dao akan berada dalam bahaya. Wang, bayangan hitam muncul dari Meng Tianyu dan menyapu ke arah Mowuji. Setelah itu, area sekitar 3.000 meter dipenuhi dengan energi kayu tajam yang kuat. Pada saat itu, semua kultifator yang menyaksikan mulai mundur, entah itu Master Po Zi dan rekannya di samping Mowuji, atau Daolor Guangkuan, atau kultifator lainnya yang menyaksikan. Di bawah energi kayu akut yang mengerikan itu, bahkan pil pelarut kayu tidak akan banyak berguna. Guangkuan awalnya ingin memberi Mowuji sedikit tekanan, dan membiarkan Meng Tianyu menekan Mowuji. Tetapi setelah melihat kekuatan Meng Tianyu, dia langsung menyerah pada ide ini. Energi kayu tajam yang mengerikan ini, bahkan dia harus berhati-hati, dan dia bisa saja tertipu jika tidak berhati-hati. Namun ini bukanlah akhir, energi kayu akut di sekelilingnya terus meningkat, hampir sampai pada titik di mana seluruh ruangan menjadi berkayu. Lou Chuan He, yang sudah mundur jauh, menghirup udara dingin. Baru sekarang dia menyadari bahwa ketika Meng Tianyu menyerangnya sebelumnya, dia bahkan tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Orang ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Kedua bersaudara Tong saling bertukar pandang, dan bisa melihat ketakutan yang mendalam di mata masing-masing. Para kultifator di sekitarnya mulai berdiskusi secara diam-diam, Meng Tianyu sangat kuat, dan hal itu diakui secara terbuka di seluruh domain setengah abadi. Meski begitu, semua orang masih mengira bahwa Meng Tianyu adalah petarung nomor dua di alam setengah abadi, dan petarung terkuat di alam setengah abadi tentu saja guangkuan. Kini energi kayu tajam milik Meng Tianyu tampaknya telah membuat seluruh ruangan menjadi kayu, kerumunan mulai berspekulasi bahwa mungkin orang terkuat di wilayah setengah abadi bukanlah guangkuan, melainkan ketua persatuan pencari abadi ini, Meng Tianyu. Jika mereka berada dalam energi kayu akut Meng Tianyu, mereka tidak punya pilihan lain selain melarikan diri. Semua orang ingin tahu, bagaimana Mouji akan bertahan melawan serangan mengerikan dari Meng Tianyu. Tongkat Tianji milik Mouji telah mendarat di tangannya, dan dia menatap harta ajaib milik Meng Tianyu, sama sekali mengabaikan energi kayu tajam di sekitarnya. Tidak peduli seberapa kuat energi kayu yang ada, tetap saja itu adalah energi spiritual yang dapat diolahnya. Yang membuatnya terkejut adalah harta ajaib Meng Tianyu, itu ternyata bukan perlengkapan spiritual yang ditempa oleh pandai besi, melainkan tanaman merambat kayu, tanaman merambat kayu alami. Mouji bahkan bisa merasakan spiritualitas di dalam tanaman merambat kayu ini, dan dia menduga bahwa bahkan tanpa kendali Meng Tianyu, tanaman merambat kayu ini masih akan mampu menyerangnya. Ini adalah harta karun yang sangat mengesankan, dan ini adalah pertama kalinya Mouji menginginkan harta karun ajaib lawannya selama pertempuran. Ledakan, tongkat Tianji dan tanaman merambat kayu beradu, dan energi Mouji tampaknya telah menghilang. Energi unsur Meng Tianyu yang kuat melonjak, dan dada Mouji terasa sesak, dan dia terlempar. Bibir Meng Tianyu melengkung membentuk senyum mengejek, karena Mouji sedang mencari kematian, maka dia seharusnya tidak menyalahkannya. Di bawah pohon anggur kayu surgawinya, Mouji sebenarnya tidak melarikan diri, dan malah menunggu pohon anggur kayu surgawinya jatuh. Jika ini bukan mencari kematian, lalu apa? Tidak bagus. Tong Cheng yang melihat dari jauh berteriak kaget. Apa yang terjadi? Lou Chuan He bertanya dengan cemas. Wajah Tong Cheng berubah serius saat dia berkata, Aku lupa memberitahu teman Daomo bahwa tanaman merambat kayu Meng Tianyu dapat membuat ruang menjadi kayu. Di bawah ruang kayu yang ditutupi tanaman merambat itu, keinginan spiritual Mouji sama sekali tidak dapat berkembang keluar, dan energi unsurnya pun sangat berkurang. Mendengar kata-kata Tong Cheng, tidak hanya Lou Chuan He, bahkan wajah Master Pu Si pun berubah. Mouji ada hubungannya dengan masa depan mereka, jika sesuatu terjadi pada Mouji, mereka mungkin tidak akan memiliki kesempatan untuk menyeberangi jurang abadi setelah melarikan diri dari domain setengah abadi. Saat dia terlempar, Mouji mengerti apa yang sedang terjadi. Lebih dari separuh energi unsurnya ditekan oleh ruang yang terbuat dari kayu, dan keinginan spiritualnya juga ditekan. Ruang yang terbuat dari kayu ini memang mengesankan. Pada saat ini, Mouji sudah tenang. Orang lain mungkin takut dengan ruang kayu Meng Tianyu, tetapi dia tidak. Dia bahkan tidak perlu memaksakan kehendak spiritual dan energi unsurnya, dia memiliki saluran penyimpanan roh dan saluran penyimpanan unsurnya. Jika Meng Tianyu ingin memanfaatkan situasi untuk menghabisinya, maka dia dapat mengakhiri pertempuran dengan cepat. Pada saat ini, dia takut Meng Tianyu tidak akan mengejarnya. Tentu saja, Meng Tianyu tidak akan melepaskan kesempatan seperti itu. Dengan satu langkah, dia menempuh jarak puluhan meter, dan tanaman merambat kayu di tangannya berubah menjadi pusaran air, benar-benar menjebak Mouji di dalamnya. Pada saat ini, para kultifator di sekitarnya hanya bisa melihat pusaran air hitam. Bahkan jika mereka mengulurkan kehendak spiritual mereka, mereka tidak akan dapat mendeteksi pertempuran antara Meng Tianyu dan Mouji. Aku tidak akan membiarkanmu mati secepat itu, di dalam pusaran air tanaman merambat kayu hitam, Meng Tianyu menatap Mouji yang jauh dan tertawa dingin. Apakah begitu? Aku sebenarnya ingin kau bereinkarnasi lebih awal, tepat saat Meng Tianyu menyelesaikan kalimatnya, dia tiba-tiba melihat Mouji yang berada puluhan meter jauhnya telah muncul di depannya. Matanya dipenuhi rasa takut, dia tidak tahu mengapa Mouji tidak takut pada ruang kayunya, atau mengapa dia mampu lolos dari pusaran air tanaman merambat kayunya. Namun kini, dia merasakan firasat buruk yang akan terjadi. Bang! Tanpa disadari, tongkat Tianji telah muncul di belakang lehernya, menghantam tanpa suara. Meng Tianyu memutar lehernya dengan paksa, dan memutar tubuhnya ke samping. Kaca! Suara tulang patah terdengar, dan Meng Tianyu tak kuasa menahan diri untuk menjerit kesakitan. Energi elemental yang dahsyat langsung menghancurkan pertahanan energi elementalnya. Sebelum seorang pun sempat bereaksi, serangan dan pertahanan Mouji dan Meng Tianyu telah berganti. Mouji yang awalnya berada dalam posisi yang tidak menguntungkan, entah bagaimana berhasil lolos dari ruang kayu tajam Meng Tianyu, dan tiba-tiba melintasi ruang untuk menyerang Meng Tianyu. Setelah terluka parah oleh Mouji, jiwa Meng Tianyu hampir terbang keluar dari tubuhnya. Dia menggunakan seluruh kekuatannya, mencoba melarikan diri dari kendali Mouji. Sedangkan untuk tanaman kayu surgawi miliknya yang sangat berharga, dia tidak mempedulikannya pada saat ini. 434 Boom! Cahaya putih menyilaukan meledak di depan Mouji. Gerakan Mouji terhenti sejenak. Dalam jeda singkat itu, Meng Tianyu telah lolos dari zona kematian dan mendarat 30 meter jauhnya. Jantung Mouji berdebar kencang. Tidak bagus. Semua orang ini punya kartu truf mereka sendiri. Mereka berhasil melarikan diri dalam keadaan seperti itu. Jika dia membiarkan Meng Tianyu lolos kali ini, akan lebih sulit lagi membunuh orang ini lain kali. Mouji bertekad menyingkirkan Meng Tianyu. Tentu saja, dia tidak akan membiarkan masalah ini begitu saja. Pada saat yang hampir bersamaan saat dia bergerak, Guang Kuan sudah menghalangi di depan Meng Tianyu. Dia mengepalkan tinjunya ke arah Mouji dan berkata, Dao Friend mau sedikit lebih baik dalam pertarungan ini. Dao Lord Guang, apakah kau mencoba bersikap bias? Niat membunuh berkumpul di sekitar Mouji. Nada suaranya juga tidak senang. Jika bukan karena perhitungannya, pedang petirnya pasti sudah terbang menuju Guang Kuan. Meskipun sedang berbicara dengan Guang Kuan, tangan Mouji tidak berhenti. Dia membuka tangannya dan menyapu pohon anggur kayu surgawi milik Meng Tianyu. Pada saat yang sama, dia menggunakan keinginan spiritualnya untuk menyegel pohon anggur kayu surgawi. Dia melemparkannya ke dalam cincin penyimpanannya. Guang Kuan bertindak seolah-olah dia tidak melihat Mouji menyimpan pohon anggur kayu surgawi milik Meng Tianyu. Dia terus berbicara sambil tersenyum, wilayah setengah abadi milikku selalu adil. Tentu saja, kami tidak akan bias. Karena ketua aliansi Meng melukai teman Daolou, teman Daomo harus menghabiskan banyak ramuan dan pil spiritual. Kali ini aku yang menjadi penengahnya. Ketua aliansi Meng akan memberi kompensasi pada Daoyou Mo dan mendapatkan pengampunan dari Daoyou Mo. Kepala aliansi Meng, teman Daomo, apa pendapatmu? Tentu saja, jika kalian berdua tidak setuju, maka aku akan menganggapnya sebagai aku yang ikut campur. Saat Meng Tianyu melihat Mouji menyimpan tanaman rambat kayu surgawinya, hatinya berdarah. Dia mengeluarkan beberapa pil dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Lehernya, yang terluka parah oleh Mouji, pulih dalam waktu sesingkat mungkin. Bagi seorang ahli seperti dia, patah tangan atau kaki bukanlah apa-apa. Terlebih lagi, hanya beberapa tulang leher yang terluka oleh Mouji. Dia tahu bahwa alasan mengapa dia kalah begitu cepat bukanlah karena jarak yang sangat jauh di antara mereka. Melainkan karena dia telah melebih-lebihkan pengaruh ruang kayu tajamnya terhadap Mouji. Dia tidak menyangka bahwa Mouji benar-benar bisa berteleportasi ke sisinya di bawah ruang kayu akut yang berkayu. Ini terlalu mengerikan. Alasan mengapa Guangkuan membantunya adalah karena dia melihat kekuatan Mouji, dan dia tidak ingin Mouji mengalahkannya satu per satu. Dao Daoyou Mo, aku merasa gatel tadi. Jika ada yang tidak pantas, aku harap Dao Daoyou Mo bisa memaafkanku. Mengenai biaya pengobatan Daofren Lo, tentu saja aku tidak bisa mengabaikan tanggung jawab. Daofren Mo, tolong hitunglah. Meng Tianyu mengepalkan tinjunya dan segera berpura-pura menjadi cucu. Mouji jauh lebih kuat dari yang dibayangkannya. Jika dia bertarung dengan Mouji lagi, Guangkuan mungkin tidak akan campur tangan. Jadi, meskipun dia tahu Mouji akan meminta harga selangit, dia tidak punya pilihan selain mengertakan gigi dan mengakuinya. Mouji terdiam. Orang-orang ini benar-benar keras kepala. Dia harus belajar dari mereka. Terkadang, bersikap keras kepala bukanlah hal yang buruk. Namun, dia tidak ingin bertarung dengan Guangkuan sekarang. Pertama, ini bukan saat yang tepat. Kedua, dia masih ingin bertukar batu hitam dengan Guangkuan. Selain itu, jika dia menyakiti Guangkuan, kemungkinan besar para ahli dari domain abadi akan datang. Totalnya 6.378.000 serpihan baturoh. Demi daulor guang, aku tidak akan mengambil uang receh itu. Kau hanya perlu memberiku 6 juta serpihan baturoh. Perkataan Mouji membuat semua orang di pinggiran alam setengah abadi tercengang. Bukankah ini terlalu kejam? Bahkan Meng Tianyu tidak akan mampu mengeluarkan begitu banyak ampas baturoh. Tidak perlu berbicara tentang 6 juta, Meng Tianyu mungkin bahkan tidak dapat mengeluarkan 1 persepuluh atau bahkan 1 perseratusnya. Guangkuan mengerutkan kening. Dia tidak menyangka Mouji akan meminta harga selangit seperti itu. Tak seorang pun di domain setengah abadi yang mampu mengeluarkan begitu banyak terak baturoh. Memang, wajah Meng Tianyu berubah. Bagaimana dia tahu bahwa Mouji akan begitu gila hingga meminta 6 juta ampas baturoh? Teman Daomo, kamu harus tahu bahwa aku tidak punya banyak ampas baturoh. Wajah Meng Tianyu sangat muram. Mouji mengamuk, tanpa ampas baturoh, mengapa kau memukulku? Tidakkah kamu mau bertanggung jawab karena telah memukulku? Meng Tianyu sebenarnya ingin berkata, aku juga dipukul olehmu, tetapi aku tidak melihatmu bertanggung jawab. Sayangnya, dia tidak berani mengatakannya. Saya hanya punya 310 ribu serpihan baturoh. Jika Daoyou Mo bersedia, saya bisa mengeluarkan semuanya. Saat Meng Tianyu berbicara, dia sudah mengirimkan banyak pesan. Tak lama kemudian, lebih dari 10 sosok berkumpul di sekitarnya. Dari kejauhan, semakin banyak orang yang mendekat. Dalam waktu kurang dari setengah jam, lebih dari 30 orang telah berkumpul di sekitar Meng Tianyu. Pada saat yang sama, semakin banyak kultifator mendekati Guang Kuan. Jelas, kendali Guang Kuan atas Half Immortal Domain bukan tanpa alasan. Tindakan Guang Kuan jelas-jelas untuk menekan Mo Wuji. Dia tidak ingin Mo Wuji membunuh Meng Tianyu. Meng Tianyu, kamu ingin seperti Hong Fuji, dan mengeroyokku. Hari ini, aku akan melakukan apa yang kau inginkan. Aku menerima tantanganmu. Mo Wuji melangkah maju beberapa langkah, mendekati Meng Tianyu. Wajah Meng Tianyu berubah semakin buruk. Dia tahu bahwa Mo Wuji memiliki pedang petir tanpa batas. Jika mereka mengeroyoknya, dia mungkin tidak akan bisa menang. Terlebih lagi, Mo Wuji bukanlah satu-satunya musuhnya di domain setengah abadi. Teman Daomo, jika kamu menginginkan ampas batu roh, kamu dapat membicarakannya denganku. Guang Kuan juga melangkah maju beberapa langkah dengan wajah penuh senyum. Namun, para kultifator di sekitarnya tampak telah berpisah, membentuk setengah lingkaran di sekitar kelompok Mo Wuji. Dia samar-samar bisa menebak bahwa Mo Wuji membutuhkan sejumlah besar ampas batu roh. Meskipun dia tidak tahu apa yang ingin dilakukan Mo Wuji, karena dia tahu motif Mo Wuji, segalanya akan menjadi lebih mudah. Mo Wuji mengamati area itu dengan kehendak spiritualnya. Setidaknya ada lebih dari seratus orang, dan dia tidak tahu berapa banyak lagi yang bersembunyi di balik bayangan. Mo Wuji mengepalkan tangannya erat-erat. Dia benar-benar ingin bertarung hebat di sini, tetapi dia tidak bisa menahannya. Selain kultifasinya yang kurang memadai, ia membutuhkan bantuan Guang Kuan. Sekalipun Guang Kuan tidak dapat mengeluarkan 10 juta terak batu roh, dia punya cara untuk menukarnya dengan para kultifator dari domain abadi. Saat memikirkan hal ini, Mo Wuji dengan paksa menahan keinginannya untuk menyerang. Dia berkata dengan tenang, karena Daulor Guang mengatakan ini, maka aku tentu harus mempertimbangkan domain setengah abadi. Ketua Aliansi Meng, berikan aku 310 ribu terak batu roh dan tuliskan aku surat utang. Tulislah bahwa aku berutang kepadamu 5,7 juta terak batu roh, dengan bunga 10 ribu setiap bulan. Selagi berbicara, Mo Wuji melirik ke arah Master Pohzi dan rekannya yang tidak jauh darinya. Meng Tianyu akhirnya mengerti perasaan Tuan Kapak. Wajahnya berubah pucat pasi. Dia juga tahu bahwa jika dia tidak menyetujui kata-kata Mo Wuji, pertempuran besar akan segera terjadi. Bahkan Guang Kuan tidak akan bisa ikut campur dalam pertempuran ini. Atau lebih tepatnya, bahkan jika Guang Kuan ikut campur. Dengan situasi saat ini, sulit menjamin bahwa para pembudidaya lain tidak akan bersatu melawan musuh bersama. Jika Mo Wuji menghasut para kultifator di domain setengah abadi untuk memberontak, maka semuanya benar-benar akan berakhir. Transmisi Guang Kuan mendarat di telinga Meng Tianyu, Saudara Meng, setujui dia. Dia tidak akan bisa mendapatkan ampas batu roh ini. Orang ini gila, mari kita stabilkan dia dulu. Ini bukan tempat yang cocok untuk mengepung dan menyerangnya. Saya berjanji kepadamu. Ketika Meng Tianyu mendengar kata-kata ini, dia tidak ragu untuk melemparkan cincin penyimpanan ke Mo Wuji. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan surat diok dan menuliskan surat utang. Setelah mencetaknya dengan tanda miliknya sendiri, dia melemparkannya ke Mo Wuji. Mo Wuji mengambil jejak pada surat diok dan cincin penyimpanan. Setelah memindainya dengan kehendak spiritualnya, dia menyimpannya. Ditambah dengan lebih dari 20 ribu terak batu roh sebelumnya, kini ia memiliki total 332 ribu terak batu roh. Ampas batu roh ini cukup baginya untuk maju ke tahap abadi bumi tingkat lanjut. Jika dia mencapai tahap abadi bumi tingkat lanjut, dia akan dapat dengan mudah menghadapi serangan pedang petir. Jadi, dia tidak perlu khawatir lagi. Sekarang, dia hanya perlu berusaha keras untuk meningkatkan level kultifasinya. Teman Daomo, bukankah seharusnya kau mengembalikan harta ajaibku kepadaku? Melihat Mo Wuji menyimpan ampas batu roh, Meng Tianyu menenangkan dirinya dan berkata. Mo Wuji bertanya dengan ragu, harta karun ajaibmu. Apa itu? Apakah itu pohon anggur kayu yang baru saja aku petik? Benar sekali, itu adalah tanaman merambat kayu yang baru saja kau petik. Api di hati Meng Tianyu terus berkobar. Mo Wuji menatap Meng Tianyu dengan jijik dan berkata dengan nada meremehkan, Kepala Aliansi Meng, apakah ada yang salah dengan otakmu? Jika kamu tahu aku yang mengambilnya, mengapa aku harus mengembalikannya padamu? Apa yang kamu butuhkan? Aku akan menukarnya denganmu. Meng Tianyu tampaknya telah menghancurkan tulang-tulang di tinjunya. Pohon kayu surgawi adalah sumber kehidupannya. Pohon itu tidak hanya terkait dengan kekuatannya, tetapi juga terkait dengan pengembangan energi kayu akutnya. Mo Wuji menatap Meng Tianyu seakan-akan dia sedang menatap orang bodoh, Kepala Aliansi Meng, bisakah kau mengembalikan hutangku sebelum membahas pertukaran selanjutnya denganku? Dengan itu, Mo Wuji tidak bisa diganggu lagi dengan Meng Tianyu. Dia mengepalkan tinjunya ke arah Guang Kuan dan berkata, Daolor Guang, aku baru saja terluka parah oleh Kepala Aliansi Meng. Sekarang, aku harus kembali dan memulihkan diri. Setelah aku keluar, aku akan mengunjungi Daolor Guang. Pada saat yang sama, aku akan membawa Daolor Guang sesuatu yang besar. Tentu, tentu, Guang Kuan juga mengepalkan tinjunya ke arah Mo Wuji. Ayo pergi. Mo Wuji memberi isyarat pada Master Pouzi dan rekannya dan memasuki wilayah setengah abadi. Setelah kepergian Mo Wuji, para pembudidaya di sekitarnya bubar. Semua orang tahu bahwa mulai hari ini, wilayah setengah abadi memiliki satu orang lagi. Orang itu adalah Mo Wuji. Seseorang yang mampu menekan Lord Axe dan memberi pelajaran kepada Ketua Persatuan Pencarian Abadi, Meng Tianyu, siapa yang berani mencari masalah dengannya. Beberapa dari mereka bahkan berharap agar Mo Wuji mendirikan organisasinya sendiri sehingga mereka dapat bergabung dengan organisasinya. Teman Daomo, kali ini, kamu tidak hanya menyinggung Meng Tianyu, kamu juga menyinggung Guang Kuan. Bukankah berbahaya bagi kita untuk tetap berada di alam setengah abadi? Setelah kembali ke Gua Abadi Mo Wuji, Master Puhzi adalah orang pertama yang bertanya. Tanpa menunggu jawaban Mo Wuji, Tong Ye berkata dengan keras, bahaya apa? Paling-paling kita harus bertarung lagi. Namun, saya sangat berterima kasih kepada Saudara Mo karena telah mengizinkan kami, saudara-saudara, untuk kembali ke wilayah setengah abadi. Kami bahkan menghajar orang itu, Hong Fuji, sampai dia tidak berani kentut sedikitpun. Mo Wuji tidak lagi sesantai saat mengejek Meng Tianyu. Sebaliknya, dia berkata dengan nada serius, aku tidak punya pilihan selain kembali. Bukan saja tingkat kultifasiku terlalu rendah, aku juga perlu menukar sejumlah besar ampas batu roh dengan Guang Kuan. Aku harus berlatih secara tertutup. Aku tidak takut pada Guang Kuan dan Meng Tianyu. Yang kukahawatirkan adalah mereka mungkin mengundang para ahli dari Immortal Domain untuk membantu. Seiring berjalannya waktu, kejadian-kejadian yang terjadi di wilayah terluar domain setengah abadi hanya menjadi topik pembicaraan para kultifator. Saat Mo Wuji memulai kultifasinya yang tertutup, Master Pouzi dan yang lainnya mengikutinya. Menggali batu hitam tidak lagi diperlukan bagi mereka. Dengan bantuan Mo Wuji, bahkan jika saluran roh mereka diserbu oleh energi kayu akut, mereka tidak perlu khawatir. Meskipun menderita kerugian besar dari Mo Wuji, Meng Tianyu tidak mencari masalah dengan Mo Wuji. Adapun Lord Axe, dia baru saja keluar. Entah apa yang sedang dia persiapkan. Di ruang kultifasi tertutup Mo Wuji, serpihan batu roh di sekitarnya terus-menerus hancur. Dengan ratusan ribu serpihan batu roh di tubuhnya, Mo Wuji tidak perlu lagi khawatir tentang konsumsi serpihan batu roh. Ditambah dengan energi spiritual yang dikumpulkan oleh susunan pengumpul roh, kultifasi Mo Wuji bagaikan ikan di air. Buang air besar. Sejumlah besar ampas batu roh berubah menjadi debu. Hanya dalam waktu satu bulan, kultifasi Mo Wuji meningkat ke tahap abadi bumi level 2. Sebagai seorang kultifator tahap abadi bumi level 2, jumlah energi spiritual yang diserapnya bagaikan lautan. Mo Wuji tidak hanya tidak menahan diri, ia bahkan mengeluarkan lebih banyak ampas batu spiritual untuk menyerap energi spiritual. Karena kekayaannya, tumpukan ampas batu roh di sekitarnya setelah ia mencapai tahap keabadian duniawi level 2 sudah mendekati 50 ribu. Di domain setengah abadi, tidak ada orang lain yang bisa menggunakan puluhan ribu ampas batu roh untuk berkultifasi seperti Mo Wuji. Meskipun guangkuan lebih kaya dari Mo Wuji, dia tidak berani berkultifasi seperti Mo Wuji. Selain fakta bahwa dia sudah berada di lingkaran besar tahap keabadian bumi, dia juga harus menjaga energi kayu akut di sini. Ini sudah bulan ke-6 Mo Wuji berkultifasi secara tertutup. Lord Axe telah meninggalkan Half Immortal Domain sekali lagi. Sejak dia diberi pelajaran oleh Mo Wuji, dia tidak pernah kembali ke bisnis batu hitam bawah tanah. Pertama, dia tidak sekaya Meng Tianyu, dan 20 ribu terak batu roh sudah merupakan kerugian besar baginya. Kedua, karena Mo Wuji, banyak orang tidak berani lagi berdagang dengannya. Jika dia berani menipu batu roh Mo Wuji, siapa yang berani mencari Tuan Kapak? Tidak semua orang bisa seperti Mo Wuji, setelah beberapa bulan berkultifasi secara tertutup, dia bisa memberi pelajaran pada Hong Fuji. Apa yang coba dilakukan Hong Fuji? Mereka tidak hanya tidak mau bekerja sama dengan kita, tetapi mereka juga melompat-lompat, kata Meng Tianyu sambil mengerutkan kening saat dia menatap layar monitor besar di ruangan itu. Orang yang duduk di seberangnya adalah penguasa dao dari wilayah setengah abadi, Du Wang Kuan. Du Wang Kuan tentu saja melihat Hong Fuji menggunakan harta karun terbangnya untuk meninggalkan wilayah setengah abadi, tetapi dia tidak segembira Meng Tianyu. Sebaliknya, dia berkata pelan, biarkan dia pergi. Ahli wilayah abadi yang dia kenal pasti memiliki beberapa kemampuan. Kalau tidak, dia tidak akan bisa ikut setiap kali domain abadi melintasi jurang abadi untuk membeli batu hitam dari domain setengah abadi. Anda juga harus tahu bahwa alasan mengapa Hong Fuji berani membuat batu hitam di bawah tanah adalah karena ampas batu rohnya berasal dari rekan dari domain abadi itu. Dugaanku adalah dia pergi mencari orang dari domain abadi untuk memberi Mo Wuji pelajaran. Yang perlu kita lakukan selanjutnya adalah menyambut para ahli dari wilayah abadi untuk berdagang batu hitam. Saudara Gu Wang, Mo Wuji itu tidak takut dengan energi kayu akut. Haruskah kita meminta bantuan orang-orang dari domain abadi? Meng Tianyu mengjilat bibirnya sambil bertanya kepada Gu Wang Kuan dengan tatapan mengjilat. Sebelum kehilangan pohon anggur kayu surgawinya, dia dan Gu Wang Kuan dianggap setara. Di permukaan, dia adalah kepala aliansi persatuan pencari abadi, tetapi pada kenyataannya, dia memiliki identitas lain. Yaitu pengurus rumah tangga dari domain setengah abadi. Sekarang setelah tanaman rambat kayu surgawinya direnggut oleh Mo Wuji, statusnya dihadapan Gu Wang Kuan telah turun setengah. Yang lebih dikhawatirkannya adalah setelah Hong Fuji menemukan para ahli dari domain abadi untuk membantunya menghadapi Mo Wuji, tanaman merambat kayu surgawi tidak akan ada hubungannya lagi dengannya, Meng Tianyu. Gu Wang Kuan tertawa dan berkata, Saudara Meng, tidak perlu khawatir. Apakah seorang Mo Wuji saja benar-benar sepadan dengan orang-orang dari domain abadi? Alasan mengapa dia mampu mengalahkanmu secara kebetulan adalah karena dia tidak takut dengan energi kayu akut. Ketika dia keluar, dia pasti akan datang dan menemuiku. Pada saat itu, aku akan memberitahunya siapa pemilik sebenarnya dari Half Immortal Domain. Menemukan orang-orang dari domain abadi untuk membantu menghadapi Mo Wuji. Dalam hatinya, Gu Wang Kuan hanya bisa berkata bahwa Meng Tianyu terlalu banyak berpikir. Mo Wuji memiliki sesuatu yang dapat menetralkan energi kayu akut. Entah itu harta karun ajaib atau yang lainnya, itu sangat penting baginya. Selain itu, dia, Gu Wang Kuan, juga menginginkan pohon anggur kayu surgawi. Bagaimana bisa dia membiarkan barang-barang Mo Wuji jatuh ke tangan para ahli dari domain abadi? Mengenai Hong Fuji yang mencari para ahli dari domain abadi untuk menghadapi Mo Wuji, dia hanya bisa berkata bahwa Hong Fuji terlalu banyak berpikir. Orang dari domain abadi itu memiliki perjanjian rahasia dengan Hong Fuji, jadi dia bahkan tidak akan datang ke domain setengah abadi. Sekarang Mo Wuji berada di balik pintu tertutup, bagaimana dia bisa bertindak melawan Mo Wuji. Demikian pula, selama Mo Wuji masih punya otak, dia tidak akan meninggalkan half immortal domain hanya karena kata-kata Hong Fuji. Jadi, dia tidak khawatir Hong Fuji akan melompat-lompat. Apakah Mo Wuji orang yang tidak punya otak? Setidaknya, dia tidak berpikir begitu. Meng Tianyu mendesah dalam hatinya. Dia tahu bahwa sejak pohon anggur kayu surgawi miliknya direnggut Mo Wuji, dia tidak bisa lagi bersikap tangguh di hadapan Gu Wang Kuan. Gu Wang Kuan berdiri dengan acu-ta'acu dan berkata, Saudara Meng, hari ini adalah hari orang-orang dari domain abadi datang ke sini untuk berdagang batu hitam. Mari kita keluar lebih awal untuk menyambut mereka. Betapapun tidak senangnya dia, Meng Tianyu hanya bisa berdiri dan mengikuti Gu Wang Kuan keluar dari kediaman Dao Lord ini. Pada saat ini, Lord Axe sedang berlutut di depan sebuah batu hitam besar. Di atas batu hitam itu duduk seorang pria. Mata pria itu tipis dan panjang, tetapi pangkal hidungnya sangat pendek. Fitur wajahnya tampak agak aneh. Mengapa kau datang dengan tangan kosong? Di mana batu hitam itu? Nada bicara pria itu sedikit dingin. Lord Axe tanpa sadar gemetar, dan buru-buru membenamkan kepalanya ke tanah sambil terisak-isak, Lord Gong, tolong carikan keadilan untukku. Kalau ada yang kenal dengan Lord Axe, pasti tidak akan menyangka kalau orang yang begitu kejam dan biadab akan berlutut di sini dan menangis seperti ibu rumah tangga. Apa masalahnya? Pria bermarga Gong itu mengernyitkan alisnya. Alasan mengapa dia memilih Hong Fuji untuk membantunya menemukan batu hitam adalah karena orang ini galak dan kejam. Namun, penampilan Hong Fuji benar-benar mengecewakannya. Dia tidak sabar untuk menendang orang ini hingga berkeping-keping. Lord Axe buru-buru berkata, Jawab Lord Gong, Kali ini, aku sudah mengumpulkan lebih dari seribu batu hitam, tetapi direbut oleh seseorang. Orang ini tidak hanya merampas batu hitamku, dia bahkan membunuh lebih dari sepuluh bawahanku. Dia bahkan merampas semua batu setengah abadi yang kugunakan untuk mengumpulkan batu hitamku. Lelaki bermata tipis itu menendang Lord Axe hingga terpental, dan matanya yang tipis memancarkan cahaya yang tajam dan penuh amarah. Dia memilih Hong Fuji untuk membantunya mengumpulkan batu hitam, bukan karena dia ingin membela orang ini. Seorang yang bisa diganggu di Half Immortal Domain, apa yang dia lakukan di sini? Berani sekali Lord Axe membalas. Setelah merangkak, dia berlari untuk berlutut di depan pria bermata sipit ini. Pria bermata tipis itu menarik napas dalam-dalam, dan nadanya menjadi semakin serius, apakah itu dilakukan oleh Guang Kuan. Dari sudut pandangnya, sebenarnya tidak ada seorang pun di domain setengah abadi yang berani bertindak melawan Hong Fuji, selain Guang Kuan. Namun, Guang Kuan tidak mungkin melakukannya. Guang Kuan tahu keberadaannya, dan jika Guang Kuan benar-benar bertindak melawan Hong Fuji, itu sama saja dengan menamparkan wajahnya. Tidak, dia pendatang baru bernama Mouji. Dia baru berada di Half Immortal Domain selama beberapa tahun, tetapi dia sudah sangat sombong, kata Hong Fuji buru-buru. Bagus sekali, pergi dan pancing orang ini keluar dari Half Immortal Domain. Aku ingin melihat seberapa besar keberaniannya. Ah, Lord Axe tertegun sejenak. Dia akan memancing Mouji keluar dari Half Immortal Domain. Apakah dia tidak ingin hidup lagi? Mengapa? Kau bahkan tidak berani memanggilnya. Kau hanya membuang-buang batu rohmu untuk hidup. Suara Gong Ho berubah sedikit dingin. Ketika Lord Axe mendengar suara ini, seluruh tubuhnya mulai gemetar. Dia tidak berani mengatakan apapun lagi, dan buru-buru berkata dengan hormat, Tuan, tenang saja. Aku pasti akan mengeluarkan Mouji. Suara Gong Ho langsung berubah hangat, dan dia mengangguk, Benar sekali. Pergi dan selesaikan masalah ini dengan baik, dan aku akan memberimu kompensasi. Iya-iya, aku pergi dulu. Lord Axe mundur sambil menjawab dengan hormat. Kaca. Kepingan batu roh di sekitarnya tampaknya setuju dengan hal ini, semuanya hancur pada saat yang sama. Pada saat yang sama, Mouji berhasil mencapai tahap abadi bumi level 4, dan maju ke tahap abadi bumi level 5. Ini sudah merupakan bulan ke-10 dari kultifasinya yang tertutup. Kehendak spiritual Mouji menyapu serpihan batu rohnya. Dari 300 ribu serpihan batu roh, dia masih memiliki lebih dari setengahnya. Dilihat dari penampilannya, dia masih mempunyai kesempatan untuk menggunakan serpihan batu roh ini untuk melangkah ke tahap surga ekstrim. Tepat saat Mouji hendak melemparkan tumpukan ampas batu roh lainnya untuk dibudidayakan, pembatasan di gua abadinya tiba-tiba aktif. Mouji sangat penasaran siapa yang mengganggu kultifasinya. Sebelum dia memasuki kultifasi tertutup, dia telah memberitahu Master Pouzi dan yang lainnya untuk tidak mengganggunya kecuali ada sesuatu yang istimewa. Ketika kehendak spiritual Mouji tersapu, dia tidak menyangka bahwa orang yang berdiri di luar batasan gua abadinya sebenarnya adalah Lord Axe. Orang ini beruntung karena dia tidak membunuh orang ini sebelumnya, tetapi dia tidak menyangka orang ini berani datang mengetuk pintunya. Mouji melambaikan tangannya, dan pembatasan pun terbuka. Setelah itu, dia berkata dengan dingin, Hong Fuji, kamu cukup berani, beraninya memintaku untuk menerobos. Saat Tuan Kapak menyentuh batasan Mouji, dia telah mengabaikan hidup dan matinya sendiri. Dia tahu bahwa jika dia tidak membawa Mouji ke hadapan penguasa itu, dia, Hong Fuji, akan tetap mati. Sekarang setelah dia melihat Mouji membuka batasannya, dia menggertakkan giginya dan berjalan ke gua abadi Mouji. Dia mengepalkan tinjunya ke arah Mouji dan berkata, Mouji, aku ingin menantangmu. Namun, itu tidak akan terjadi di domain setengah abadi, tetapi di luar. Kalau kau punya nyali, keluarlah bersamaku. Mouji menatap dingin ke arah Tuan Kapak, dan berkata dengan tenang, Hong Fuji, aku sudah bosan dengan jurus ini saat aku masih memakai popok. Bagaimanapun juga, kau adalah seorang kultifator bumi abadi, tapi kau bermain dengan standar yang sangat rendah. Dengan penampilan pengecutmu, kau berani menantangku. Katakan padaku, apa sebenarnya yang ingin menipuku. Ingat, kamu hanya punya satu kesempatan. Jika kamu salah, aku akan langsung mengubahmu menjadi abu, lalu aku akan melanjutkan kultifasiku dengan cara tertutup. Lagi pula, aku yakin Guang Kuan tidak akan berani mengatakan sepatah kata pun omong kosong, percayakah kau padaku? Lord Axe merasakan keringat dingin menetes di punggungnya. Ia tiba-tiba merasa bahwa kesombongan dan rasa puas diri yang ia miliki saat duduk di ujung pasar bawah tanah kini menjadi bahan tertawaan. Dia tidak hanya harus bersujud di hadapan Gong Ho, dia juga tidak memiliki harga diri di hadapan seorang pemula. Bos pasar bawah tanah yang mana? Di hadapan seorang ahli, ia hanyalah seekor belalang, atau bahkan lebih parah dari belalang. Dia baru saja diberi pelajaran oleh Gong Ho, dan sekarang, dia dikirim untuk diberi pelajaran oleh Mo Hu Ji. Ingat, kau hanya punya satu kesempatan untuk mengatakan kebenaran. Suara Mo Hu Ji tak tertahan, dan sekali lagi menghancurkan harga diri Lord Axe yang hancur. 436 Rasa tidak berdaya yang mendalam muncul di hati Tuan Kapak. Meskipun dia tidak merasakan niat membunuh dari Mo Hu Ji, dia yakin bahwa Mo Hu Ji tidak berbohong kepadanya. Kalau dia tahu Mo Hu Ji berani menghajar Meng Tianyu, bahkan berani merampas harta sakti milik Meng Tianyu, dia pasti sudah gila dan ingin cari masalah dengan Mo Hu Ji. Entah dia mengatakannya atau tidak, dia akan mati. Jika dia tidak mengatakannya, dia akan mati. Jika dia mengatakannya, Mo Hu Ji akan mati. Ketika memikirkan hal ini, Tuan Kapak menggertakkan giginya dan berkata, Teman Daumo, benar sekali, aku memang berbohong kepadamu. Sebenarnya bukan aku yang ingin kamu keluar, tapi bosku. Anda harus tahu bahwa setiap kali Immortal Domain datang untuk memperdagangkan batu hitam, itu selalu dengan guangkuan. Secara kebetulan, saya mengenal salah satu orang di Immortal Domain. Orang itu ingin saya membeli batu hitam secara pribadi dan kemudian menjualnya kepadanya. Terakhir kali, karena aku memberimu beberapa ampas batu roh, aku tidak dapat melanjutkan pembelian batu hitam. Orang itu ingin kau menemuinya. Mo Hu Ji berkata dengan lemah, kau takut jika aku tidak menemuinya, dia akan mengambil nyawamu. Itulah sebabnya kau ingin menipuku, kan? Benar sekali. Lord Axe tidak punya pilihan selain mengatakan kebenaran. Siapa namanya? Dapatkah Anda memperkirakan secara kasar tingkat kultivasinya? Mo Hu Ji sama sekali tidak terkejut dengan pikiran Hong Fuji. Jika itu orang lain, pikiran Hong Fuji tidak akan salah. Namun, dia bukan orang biasa. Dia kebetulan membutuhkan sejumlah besar ampas batu roh. Akan lebih baik jika seorang abadi dari domain abadi datang langsung untuk berdagang dengannya. Selama kultivasi lawannya tidak jauh lebih tinggi darinya, nyawanya tidak akan terancam. Paling buruk, dia bisa saja melarikan diri ke area pertambangan kematian. Kecuali jika kultivasi pihak lain jauh lebih tinggi darinya, dia bahkan tidak akan mempunyai kesempatan untuk melarikan diri. Ketika Hong Fuji mendengar kata-kata Mo Hu Ji, dia langsung berkata, namanya Gong Ho, dan seharusnya berada di tahap Dewa Surgawi. Rumornya, tingkat kultivasi tertinggi di sisi lain jurang abadi hanya di lingkaran besar tahap Surgawi abadi. Adapun alasannya, itu pasti terkait dengan batu hitam. Oh, kamu tahu kegunaan batu hitam. Mo Hu Ji langsung tertarik, mengetahui bahwa pihak lain merupakan seorang kultivator Surgawi abadi, dia pun tidak lagi merasa takut. Hong Fuji buru-buru menggelengkan kepalanya dan berkata, aku hanya tahu bahwa makhluk abadi dan batu hitam saling terkait. Mengenai apa hubungannya, aku tidak begitu jelas. Mo Hu Ji mengangguk, baiklah, aku akan pergi bersamamu sekarang. Tunjukkan jalannya. Ah, baiklah, teman Daomo, silakan ikuti aku. Hong Fuji sangat gembira. Ia tidak menyangka Mo Hu Ji benar-benar berani mengikutinya. Saat dia memikirkan bagaimana Mo Hu Ji berani menyentuh Meng Tianyu, dia mulai mengerti. Mo Hu Ji bagaikan anak sapi yang baru lahir. Dia memiliki kekuatan, tetapi dia belum pernah melihat orang yang lebih baik. lebih kuat darinya. Kali ini, dia harus memberitahu di apa itu keabadian. Berpikir bahwa Tuan Gong Ho akhirnya bisa membalas dendam padanya, Hong Fuji begitu gembira hingga langkah kakinya gemetar. Mo Hu Ji dengan santai mengirimkan pedang terbang ke Master Pu Zi, memberitahunya bahwa dia akan menemui Sang Dewa, dan jika dia tidak kembali dalam sehari, dia harus memberitahu Master Pu Zi dan rekannya untuk segera meninggalkan domain setengah abadi. Alasan utama mengapa Master Pu Zi dan kawan-kawan bisa bertahan hidup di Half Immortal domain adalah karena dia. Saat dia lolos, Master Pu Zi dan kawan-kawan akan hancur. Tepat saat Mo Hu Ji dan Hong Fuji tiba di pintu masuk Half Immortal domain, aura spiritual yang sangat kuat menyapu. Mo Hu Ji buru-buru menarik kembali auranya sendiri. Kehendak spiritual yang kuat ini jelas bukan milik Guangkuan, atau salah satu kultifator abadi bumi di domain setengah abadi. Itu jelas milik seorang ahli dari domain abadi. Apakah seorang abadi dari domain abadi datang ke domain setengah abadi? Setelah meninggalkan domain setengah abadi, Mo Hu Ji bertanya. Hong Fuji menganggup, Benar sekali. Transaksi semacam ini biasanya terjadi setiap setengah tahun hingga satu tahun sekali. Baru saja, keinginan spiritual yang melewati kita adalah seorang ahli dari domain abadi. Memang, Mo Hu Ji merasakan sedikit ketakutan di hatinya. Dia mungkin bukan tandingan ahli seperti itu. Dari kelihatannya, dengan kultifasi earthly immortal level 5 miliknya, dia hanya bisa dianggap sebagai seorang raja di Half Immortal domain. Jika dia bertemu dengan seorang ahli heavenly immortal sejati, dia masih harus lebih berhati-hati. Tuan Kapak khawatir Mo Hu Ji akan berubah pikiran di tengah jalan, jadi dia mengerahkan harta terbangnya semaksimal mungkin. Mobil terbang Mo Hu Ji ditempa oleh Master Poh Z menggunakan sepotong emas bunga matahari surgawi. Tidak peduli seberapa cepat Lord Axe, dia dapat dengan mudah mengimbanginya. Hal ini membuat Lord Axe semakin waspada. Jika dia dikejar oleh Mo Hu Ji di luar, akan sulit baginya untuk melarikan diri. Setengah hari kemudian, Tuan Kapak berhenti. Mo Hu Ji juga menyimpan mobil terbangnya. Dia melihat seorang pria berjubah abu-abu duduk bersila di atas batu hitam besar. Alis pria berjubah abu-abu itu diturunkan, dan auranya ditarik kembali. Kehendak spiritual Mo Hu Ji tidak dapat mendeteksi sedikitpun tanda-tanda tingkat kultifasinya. Pria ini pastilah ahli domain abadi yang pernah bertransaksi dengan Lord Axe. Ekspresi Mo Hu Ji tenang, bahkan tidak ada sedikitpun tanda-tanda spiritualitas atau riak energi unsur. Namun, saluran penyimpanan roh dan saluran penyimpanan unsurnya telah diaktifkan secara maksimal. Dia dapat melepaskan potensi terbesarnya kapan saja. Tuan Gong, saya membawa Mo Hu Ji ke sini. Apakah ini orangnya? Hong Fu Ji melangkah maju dan berlutut di tanah. Nada bicaranya rendah hati dan penuh hormat. Bahkan Mo Hu Ji bisa mendengar sedikit nada santai dalam nada bicaranya. Kamu adalah Mo Hu Ji. Pendatang baru yang mencuri batu hitam dan batu setengah abadi milik Hong Fu Ji. Gong Ho mengangkat kepalanya, dan tatapannya tertuju pada Mo Hu Ji. Mo Hu Ji menatap makhluk abadi di depannya. Dia memiliki sepasang mata tipis, dan hidung pendek. Dia benar-benar jelek. Benar sekali, aku Mo Hu Ji. Batu setengah abadi itu adalah hasil penjualan batu hitamku ke Hong Fu Ji. Soal mencuri, aku, Mo Hu Ji, mungkin tidak kaya, tapi aku tidak sehina itu. Mo Hu Ji mengepalkan tinjunya dan berkata dengan tenang. Bersujud kepada orang ini seperti Hong Fu Ji. Sungguh lelucon. Selain kedua orang tuanya, dia, Mo Hu Ji, tidak pernah berlutut kepada siapapun. Seorang dewa surgawi biasa, atau bahkan seorang dewa palsu seperti yang dikatakan oleh Master Pu Ji, bagaimana mungkin dia, Mo Hu Ji, berlutut kepadanya. Ketika Hong Fu Ji mendengar kata-kata Mo Hu Ji, seluruh tubuhnya gemetar. Dia buru-buru berkata, Tuan Gong, karena Mo Hu Ji mencuri batu setengah abadi milikku, aku tidak punya lagi yang bisa kubeli dari batu hitam. Itulah sebabnya aku tidak bisa mengumpulkan batu hitam untuk Tuan. Awalnya, dia masih memiliki beberapa batu hitam. Namun, karena dia ingin Guang Kuan mengizinkannya untuk berurusan dengan Mo Hu Ji, batu-batu itu akhirnya berada di saku Guang Kuan. Gong Ho menganggup, dan berkata kepada Hong Fu Ji dengan ramah, Ini bukan salahmu. Selama ini, ini sulit bagimu. Pergilah. Ketika dia mengucapkan dua kata terakhir, Hong Fu Ji merasakan seluruh tubuhnya menjadi dingin. Aura kematian menyusup ke dalam hatinya. Dia langsung mengerti bahwa Gong Ho ingin membunuhnya. Saat ini, bagaimana mungkin dia peduli dengan hal lain? Energi elemental melonjak di sekujur tubuhnya saat dia mencoba melarikan diri. Ledakan. Cahaya hitam pekat menyala. Hong Fu Ji bahkan tidak sempat berteriak sebelum dia berubah menjadi arang oleh bola cahaya hitam ini. Meskipun Mou Ji tidak memiliki kemauan spiritual atau riak energi unsur, dia jelas dapat merasakan bahwa Tuan Gong ini pasti lebih kuat darinya. Energi unsur itu tampaknya melampaui batas energi unsur biasa. Mungkinkah ini energi unsur abadi yang legendaris? Lord Axe yang malang, yang dulunya tak tertandingi di dunia, menghilang dari dunia ini dalam sekejap mata. Mou Ji, apakah kau tahu mengapa aku ingin membunuhnya? Setelah Gong Ho membunuh Hong Fu Ji, dia bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa saat dia bertanya kepada Mou Ji dengan tenang. Mou Ji mencibir dalam hatinya. Kau ingin menggunakan ini untuk memamerkan kekuatanmu. Seorang abadi palsu sepertimu tidak memenuhi syarat. Mengapa kau ingin membunuhnya tidak ada hubungannya denganku? Jika kau tidak punya alasan lain, aku tidak akan menemanimu lagi. Mou Ji berkata bahwa dia tidak akan menemaninya, tetapi kakinya tidak bergerak sama sekali. Bahkan ekspresinya tidak berubah. Gong Ho terkekeh, lumayan, kamu punya nyali. Sejak kau datang ke sini, kau bahkan tidak menggunakan energi elemental apapun untuk membela diri. Kau bahkan tidak berlutut saat melihatku, dan nada bicaramu begitu galak. Apa kau benar-benar berpikir aku tidak akan berani membunuhmu? Mou Ji berkata dengan lemah, kau boleh mencoba. Namun, aku harus mengatakan ini. Jika kau mencoba, kita tidak akan punya kesempatan lagi untuk bekerja sama. Aku tidak akan pernah bekerja sama dengan seseorang yang ingin membunuhku. Setelah mengatakan ini, jejak riak energi unsur akhirnya muncul di sekitar tubuh Mou Ji. Riak-riak ini tidak kentara, seperti angin sepoi-sepoi di danau yang tenang. Ketika Gong Hou mendengar kata-kata Mou Ji, amarahnya memuncak. Dia perlahan mengangkat tangannya. Dia tidak menyerang, tetapi pil hijau muncul di telapak tangannya. Telan pil ini, aku akan bicara soal kerja sama denganmu. Setelah itu, Gong Hou langsung melemparkan pil itu ke arah Mou Ji. Mou Ji bahkan tidak menyadarinya. Dia langsung menjentikan pil itu kembali, aku tidak pernah bekerja sama dengan orang yang terancam. Jika Daoyou Gong masih ingin terus berbicara seperti ini, maka aku tidak akan menemanimu lagi. Setelah itu, sosok Mou Ji melintas dan dia muncul puluhan meter jauhnya. Teknik melarikan diri dari angin tingkat puncak. Mata Gong Hou menyipit, tidak heran kau begitu gegabuh. Kau memang punya beberapa kemampuan. Beritahu saya, bagaimana Anda ingin berdagang. Berapa banyak batu hitam yang bisa Anda berikan kepada saya. Ketika Mou Ji mendengar kata-kata Gong Hou, dia berhenti dan berkata pelan, itu tergantung pada berapa banyak batu roh yang dapat kau berikan kepada aku. Jika kau dapat memberikan batu roh dengan kualitas yang cukup tinggi dan jumlah yang cukup, aku tidak akan keberatan bahkan jika kau ingin aku meminum penawarnya secara teratur. Misalnya, racun hijau yang baru saja Anda keluarkan. Haha, menarik. Gong Hou terkekeh. Ini pertama kalinya dia melihat orang yang mengabaikan segalanya demi keuntungan pribadinya. Ini adalah contoh klasik seseorang yang lebih mementingkan uang daripada nyawanya. Seolah tahu apa yang dipikirkan Gong Hou, Mou Ji berkata dengan tenang, kau benar. Akulah orang yang lebih menghargai uang daripada nyawaku. Mari kita lihat apakah kamu punya kemampuan untuk membuatku melakukan hal itu. Hong Fuji memberiku ribuan batu hitam setiap tahun. Sekarang, aku ingin 10 ribu hingga 20 ribu. Mungkinkah kau memilikinya? Tatapan mata Gong Hou menjadi semakin tajam saat ia menatap Mou Ji. Mou Ji berkata tanpa emosi, 10 atau 20 ribu ada harganya, dan 100 atau 80 ribu ada harganya. Jika Anda hanya menginginkan beberapa ribu batu hitam, saya sungguh tidak ingin berbisnis dengan Anda. Apa? Kamu bisa mendapatkan 80 ribu hingga 100 ribu batu hitam. Gong Hou, yang mengira dirinya berada di atas angin, tiba-tiba berdiri dari batu hitam itu. Matanya bersinar karena kegembiraan. Perlu diketahui bahwa beberapa ribu batu hitam saja sudah merupakan jumlah yang sangat besar. Apalagi puluhan ribu atau bahkan seratus ribu. Sebenarnya, Hong Fuji paling banyak akan memberinya seribu hingga dua ribu batu hitam setahun. 437. Namaku Gong Hou. Jika memang seperti yang kau katakan, aku tidak akan mengecewakanmu. Sekarang, katakan padaku harganya. Ketika Mouji menyebutkan 80 ribu batu hitam, sikap Gong Hou berubah. Dia duduk kembali, dan nadanya menjadi tenang. Di alam setengah abadi, sangat mudah untuk menemukan pengganti seperti Hong Fuji. Namun, untuk menemukan pengganti seperti Mouji, mungkin mustahil. Mouji membuka tangannya dan sebuah batu kecil melayang ke arahnya dari kejauhan. Dia duduk di atasnya. Gong Hou duduk sendirian, dia tidak terbiasa berdiri di depan Gong Hou. Melihat Mouji mengambil inisiatif untuk duduk, mata Gong Hou memancarkan cahaya tajam, tetapi dia segera menundukkan kepalanya. Kali ini, dia tidak bertindak gegabuh. Dia ingin tahu berapa banyak kartu truf yang dimiliki Mouji, dan apakah dia memiliki kemampuan untuk bersikap begitu sombong di depannya. Mouji berkata tanpa tergesa-gesa, sebelum kita berdagang, aku punya beberapa pertanyaan untuk ditanyakan kepada teman Daogong. Bicaralah, selama itu terkait dengan perdagangan, aku akan memberitahumu. Kegelisahan Gong Hou sebelumnya telah lama menghilang, dan dia menjadi lebih tenang. Baiklah, pertanyaan pertama yang ingin kutanyakan pada Daogren Gong, apa saja kegunaan batu hitam. Setelah Mouji menanyakan pertanyaan ini, dia menatap Gong Hou. Dia menduga Gong Hou tidak akan menjawab pertanyaan ini, tetapi dia tetap bertanya dengan penuh harap. Gong Hou menatap Mouji dengan tatapan mengejek, Mouji, kamu orang yang pintar. Tanyakan beberapa pertanyaan yang bisa aku jawab. Mouji tidak keberatan, dan bertanya lagi, pertanyaan kedua, apa sebenarnya ampas batu roh itu? Apakah itu limbah dari tambang abadi? Gong Hou terkeke, saya bisa menjawab pertanyaan ini. Tebakanmu benar, kristal abadi umumnya digunakan di dunia abadi. Jadi kristal abadi biasanya dipotong-potong menjadi potongan-potongan dengan ukuran yang sama. Kristal-kristal itu dapat digunakan untuk budidaya, dan juga untuk perdagangan. Setelah dipotong, kristal abadi tersebut secara alami akan memiliki ukuran yang berbeda. Kristal abadi dengan ukuran yang berbeda ini kemudian akan dipadatkan menjadi beberapa bagian, lalu dipecah menjadi dua batu abadi dengan ukuran yang sama, yang disebut sebagai ampas batu roh. Mouji membuka metode kultivasi meridian, dan merupakan leluhur sejati. Begitu mendengar perkataan Gong Hou, dia langsung mengerti alasannya. Meskipun energi spiritual dalam ampas batu roh lebih padat daripada energi spiritual di dunia kultivasi, itu karena ampas itu terbuat dari kristal abadi yang dihancurkan, jadi secara alamiah tidak memiliki aura alami dari dao alami. Dapat dipastikan bahwa meskipun ukuran pecahan kristal abadi sama dengan kristal abadi yang lengkap, akan ada perbedaan besar dalam efek kultivasi. Bahkan bisa jadi ada perbedaan beberapa level. Terima kasih banyak. Pertanyaan ketiga saya, apakah ampas batu roh ini sisa-sisa kristal abadi dengan kualitas terendah? Jika memang ada, apakah ada kristal abadi yang lebih baik? Pada saat ini, Mouji mendapat gambaran kasar. Gong Hou menatap Mouji dan berkata dengan acu-ta'acu, kamu memang sangat cerdas, dan kamu mampu menyimpulkan banyak hal dari satu kejadian. Benar saja, ampas batu roh hanyalah sisa-sisa kristal abadi. Selain kristal abadi tingkat rendah, ada pula kristal abadi tingkat menengah, kristal abadi tingkat tinggi, dan bahkan kristal abadi tingkat tertinggi. Benar saja, Mouji mengepalkan tangannya ke arah Gong Hou dan berkata, teman Daogong, apakah kau bisa memberiku kristal abadi tingkat rendah, tingkat menengah, atau tingkat tinggi? Benar saja, Mouji mengepalkan tangannya ke arah Gong Hou dan berkata, teman Daogong, bisakah kau memberiku kristal abadi tingkat rendah, menengah, atau tinggi? Ketika Gong Ho mendengar kata-kata Mo Uji, mulutnya setengah terbuka, dia marah dengan kata-kata Mo Uji. Apakah orang ini gila? Teman Daomo, aku harap kamu bisa lebih rasional. Bahkan aku belum pernah melihat kristal abadi tingkat tinggi sebelumnya, apalagi kamu. Sedangkan untuk kristal abadi tingkat menengah, aku memang pernah melihatnya sebelumnya, dan aku bahkan pernah memilikinya sebelumnya, tetapi jumlahnya sedikit. Aku memang punya kristal abadi tingkat rendah, tapi aku tidak bisa berdagang denganmu. Aku hanya bisa mengeluarkan terak kristal abadi, dan itu saja. Paling-paling, aku bisa memberimu beberapa kristal abadi kelas rendah. Nada bicara Gong Ho penuh dengan sarkasme, dia merasa bahwa Mo Uji benar-benar tidak masuk akal. Emosi Mo Uji bahkan tidak berfluktuasi, dia hanya mengulurkan telapak tangannya dan berkata, aku bisa memberimu 5.000 batu hitam setahun, berapa banyak ampas batu roh yang bisa kau tukarkan. Gong Ho tiba-tiba berdiri, dan menatap dingin ke arah Mo Uji. Mo Uji, apakah kau pikir kau dapat mengolok-olokku, Gong Ho, hanya karena kau memiliki teknik melarikan diri dari angin. Mo Uji tidak beranjak dari tempat duduknya, Gong Ho, katakan padaku, bagaimana aku telah mengolok-olokmu. Sebelumnya, Anda berbicara tentang 10.000 hingga 20.000 batu hitam, atau bahkan 80.000 batu hitam. Sekarang, Anda berbicara tentang 5.000 batu hitam setiap tahun. Anda punya nyali. Saat Gong Ho berbicara, niat membunuh terpancar keluar dari tubuhnya, menyebabkan ruang di sekitarnya berdesir. Mo Uji juga berkata dengan nada sinis, Gong Ho, mungkinkah kamu ingin secara paksa mendapatkan batu hitamku hanya karena tingkat kultifasimu lebih tinggi? Kalau tidak, bagaimana mungkin kau begitu tak tahu malu menggunakan terak batu roh untuk menukar puluhan ribu batu hitamku? Sekalipun aku hanya di tahap abadi duniawi, aku tak akan tertipu seperti ini. Tahukah kamu bagaimana aku memperoleh batu hitamku? Saya menggunakan saluran roh kayu saya sendiri untuk menukarkannya. Mendengar bahwa pertukaran batu hitamnya dengan ampas batu abadi disebut penipuan oleh Mo Uji, Gong Ho langsung marah besar. Kalau saja Mo Uji tidak mengatakan bahwa dia bisa menukarkan puluhan ribu batu hitam, dia pasti sudah menyerangnya sekarang. Mo Uji, kamu harus jelas tentang satu hal. Tidak perlu membicarakan tentang perdagangan antara kau dan aku, bahkan perdagangan antara Immortal Domain dan Guangkuan menggunakan ampas batu abadi. Gong Ho dengan paksa menahan amarahnya, dan berkata-kata demi kata. Namun, Mo Uji tetap sangat tenang, bahkan Guangkuan mungkin tidak dapat mengeluarkan batu hitam dalam jumlah yang sama denganku. Lagi pula, jika Anda tidak memiliki kondisi yang lebih baik, mengapa saya harus berdagang dengan Anda? Tidak bisakah saya berdagang dengan Immortal Domain? Guangkuan tidak akan bisa berbuat apa-apa padaku. Adapun 5.000 batu hitam setahun, saya yakin Hong Fuji, yang berdagang dengan Anda sebelumnya, tidak akan mampu mengambilnya. Kata-kata Mo Uji langsung menenangkan Gong Ho. Apa yang dikatakan Mo Uji adalah kebenaran. Jika dia tidak bisa mendapatkan kondisi yang lebih baik, mengapa Mo Uji mau berdagang dengannya? Ketika dia berdagang dengan Hong Fuji, dialah bos besarnya, sedangkan Hong Fuji adalah semutnya. Namun sekarang, ketika dia bernegosiasi dengan Mo Uji, dia merasa bahwa Mo Uji adalah bos besar, sementara dia adalah orang yang pasif. Jika aku menginginkan 20.000 batu hitam setahun, apa yang kau butuhkan dariku? Gong Ho mengesampingkan kesedihannya, batu hitam adalah hal yang paling penting. 1 juta kristal abadi tingkat rendah. Mo Uji meminta harga selangit. Gong Ho sangat marah hingga tertawa, Mo Uji, apakah menurutmu aku akan menggunakan 1 juta kristal abadi tingkat rendah untuk menukar 20.000 batu hitammu? Mo Uji menduga bahwa Gong Ho mengatakan yang sebenarnya, tetapi dia juga sangat tidak berdaya. Meskipun dia tahu bahwa nilai 20.000 batu hitam itu pasti lebih dari 1 juta kristal abadi tingkat rendah, atau bahkan 100 kali lipat lebih banyak, apa yang bisa dia lakukan. Kecuali, dia bisa membawa batu hitam itu ke domain abadi untuk dijual. Saat pikiran ini muncul, Mo Uji tidak dapat menahannya lagi. Meskipun ia memiliki lebih dari 1 juta batu hitam, jumlah ini masih jauh dari cukup. Ia masih membutuhkan lebih banyak batu hitam. Di masa depan, ia akan membawa batu hitam ini ke immortal domain, lalu perlahan-lahan menjadi kaya. Saat memikirkan hal ini, Mo Uji merasa tak apa-apa menerima kekalahan sekarang. Untuk 20.000 batu hitam, aku akan memberimu 1 juta kristal abadi yang diparut, dan 10.000 kristal abadi tingkat rendah. Harga ini sudah jauh lebih tinggi dari yang saya berikan ke Hong Fuji. Gong Ho menenangkan dirinya dan berkata, meskipun harga yang diberikan Mo Uji sangat tinggi, itu masih merupakan keuntungan besar baginya. Namun, ia mampu melakukan perdagangan gelap ini karena ia memiliki banyak koneksi. Tidak semua keuntungan akan menjadi miliknya. Jadi Dao Fren Gong hanya menginginkan 20.000 batu hitam. Mo Uji tidak setuju atau tidak setuju. Transaksi 20.000 batu hitam bukanlah sesuatu yang menarik perhatiannya. Di sisi lain, 10.000 kristal abadi tingkat rendah yang dijanjikan Gong Ho membuat suasana hatinya lebih baik. Karena Gong Ho bersedia mengeluarkan 10.000 kristal abadi tingkat rendah, maka ia mungkin dapat mengeluarkan 100.000. Jika ia dapat mengeluarkan 100.000, maka ia mungkin dapat mengeluarkan 1 juta. Ini hanyalah sebuah proses. Mirip seperti pecandu narkoba. Pertama kali, dia mungkin hanya ingin mencobanya, tetapi setelah pertama kali, dia akan mencoba lagi, dan seterusnya, sampai dia tidak bisa mengendalikan diri lagi. Aku tidak peduli berapa banyak batu hitam yang kau miliki. Jika benar-benar 100.000 batu hitam, maka aku akan memberimu 10.000 kristal abadi yang diparut dan 100.000 kristal abadi tingkat rendah, Gong Ho tidak ragu untuk mengatakannya. Harga ini berkali-kali lipat lebih tinggi dari tawarannya sebelumnya. Aku tidak mau kristal abadi yang sudah diparut. 100.000 batu hitam, dan kau akan memberiku 3 juta kristal abadi yang bermutu rendah. Tidak perlu tawar-menawar, kalau tidak, tidak ada yang perlu dibicarakan. Mo Woo Ji juga berdiri. Dia yakin bahwa batu hitam adalah keuntungan yang paling menggiurkan. Dia telah menurunkan tawaran awalnya dengan sangat banyak, dia tidak percaya bahwa Gong Ho akan menyerah pada keuntungan yang menggiurkan tersebut. Master Puzi berkata bahwa 10 juta batu roh dapat menggerakkan kapal penyeberangan abadi ke alam abadi. Jika dia memperoleh 3 juta kristal abadi tingkat rendah, maka dia pasti dapat menggerakkan kapal penyeberangan abadi. Energi spiritual dari 3 juta kristal abadi tingkat rendah seharusnya lebih dari 100 juta terak batu roh. Gong Ho mengepalkan tangannya. Bukan karena dia marah, tetapi karena dia sedang mempertimbangkan manfaatnya. Untuk sesuatu seperti batu hitam, semakin banyak yang dimiliki, semakin bernilai pula benda tersebut. Jika mau uji mengeluarkan 100 ribu batu hitam sekaligus, maka keuntungannya akan lebih tinggi daripada transaksi publik domain abadi. Transaksi ini tentu saja tidak boleh diketahui oleh petinggi. Alasan mengapa dia bisa mengikuti orang-orang dari immortal domain ke sini terutama karena transaksi bawah tanahnya tidak bisa menghasilkan banyak uang. Bagi seluruh immortal domain, ini hanyalah sisa-sisa. Begitu dia membawa 100 ribu batu hitam setiap kali, maka sifat transaksinya akan benar-benar berbeda. Teman Daumo, 3 juta kristal abadi tingkat rendah terlalu banyak. Harganya lebih dari puluhan kali lipat harga yang kutawarkan ke Hong Fuji. Gong Ho menjadi tenang. Dia harus membuat kesepakatan ini dengan mau uji. Jika dia bisa mendapatkan 100 ribu batu hitam setahun, bagaimana dengan 10 tahun? Yang tidak dia ketahui adalah bahwa mau uji hanya memberinya kesempatan 1 tahun. Itulah kali pertama dia memanggil mau uji, teman Dao. Mau uji berkata dengan tenang, batu hitamku juga lebih dari 10 kali lipat dari milik Hong Fuji. Gong Ho berkata dalam hatinya, jika benar-benar 100 ribu batu hitam, maka jumlahnya akan lebih dari 10 kali lipat milik Hong Fuji. Baiklah, 3 juta. Mana batu hitamu? Gong Ho menggertakan giginya dan menyetujui tawaran mau uji. Mau uji tertawa, teman Dao Gong, kau harus tahu bahwa aku tidak dapat membawa batu hitamku. Kenyataannya, aku hanya memiliki sedikit lebih dari 20 ribu batu. Masih ada puluhan ribu batu yang harus kugali. Aku yakin kau tidak akan dapat membawa 3 juta kristal abadi tingkat rendah bersamamu. 438. Lain kali kau datang, kita akan bertukar di sini. Satu batu hitam, satu kristal abadi. Tentu saja, sebelum kau pergi, kau harus meminjamkanku cincin penyimpanan. Kalau tidak, aku tidak akan bisa membawa batu hitam ke sini, jawab mau uji. Bagaimana aku bisa mempercayaimu? Gong Ho menatap mau uji dan bertanya. Kau bisa memberiku pil racun, dan kau bisa memberiku penawarnya saat kita bertukar lagi. Bagaimana? Kata mau uji dengan santai. Mau uji sudah mempertimbangkan cincin penyimpanan Gong Ho. Lagi pula, cincin penyimpanan Master Pu Zi agak kecil. Dia siap membawa sejumlah besar batu hitam ke Immortal Domain untuk menjadi kaya, jadi dia membutuhkan cincin penyimpanan dengan ruang yang besar. Gong Ho menatap mau uji, dan setelah beberapa saat, dia menghela nafas dan berkata, ternyata ada seorang kultifator sepertimu di dunia ini. Baiklah, aku percaya padamu. Sejak dia mulai berkultifasi, ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan orang seperti mau uji yang lebih menghargai uang daripada nyawanya. Jika seseorang mengatakan kepadanya bahwa mau uji dapat menetralkan racun dalam pil racunnya, dia pasti tidak akan mempercayainya. Ini karena ramuan spiritual yang dibutuhkan untuk meramu penawarnya tidak ada di domain setengah abadi atau dunia kultifasi tingkat rendah. Ini adalah cincin penyimpanan. Ada manik komunikasi di dalam cincin itu. Aku akan mengirimimu pesan saat aku datang nanti, Gong Ho menghela nafas, lalu mengeluarkan cincin penyimpanan dan memberikannya kepada mau uji. Dia benar-benar dikalahkan oleh keserakahan mau uji. Seorang kultifator seperti mau uji benar-benar dapat berkultifasi hingga ke tahap abadi bumi dan mencapai alam setengah abadi. Mau uji meraih cincin penyimpanan itu, dan memindainya dengan kehendak spiritualnya. Ruang di dalamnya lebih dari 10 kali lebih besar dari cincin penyimpanan yang ditempa oleh Master Pusi. Cincin penyimpanan ini cukup baginya untuk menyimpan lebih banyak batu hitam, dan kemudian membawanya ke domain abadi. Setelah mau uji menerima cincin penyimpanan itu, dia mengeluarkan pil hijau tua dan melemparkannya ke mau uji. Makanlah pil ini. Lain kali kau datang, aku akan memberimu penawarnya. Mau uji menelan pil hijau tua itu tanpa ragu-ragu. Bau amis memenuhi seluruh tubuhnya dari mulutnya. Begitu pil itu masuk ke mulutnya, meridian detoksifikasi mau uji masuk ke sirkulasi terbalik. Racun yang merasuki tubuh mau uji tersapu oleh meridian detoksifikasinya. Racun itu juga dinetralkan oleh meridian detoksifikasinya. Kalau bukan karena mau uji yang mengendalikan racun itu, dia pasti sudah mengeluarkannya. Meskipun mau uji belum mulai berkultivasi, dia bisa merasakan kekuatannya meningkat. Mau uji bahkan menduga jika dia menyerap semua energi spiritual ini, dia bahkan mungkin dapat mencapai tahap abadi duniawi level 6. Pada saat ini, mau uji benar-benar ingin berkata, teman Daogong, apakah kamu masih punya racun itu? Bisakah kamu memberiku beberapa lagi? Sayangnya, mau uji tahu bahwa saat dia mengatakan ini, Gong Ho akan curiga. Dia hanya bisa mengeluh bahwa satu saja terlalu sedikit. Lumayan, kamu bisa pergi sekarang. Melihat mau uji menelan racun itu, Gong Ho menganggupkan kepalanya dengan puas. Dia bisa merasakan racun di tubuh mau uji. Mau uji tidak pergi. Sebaliknya, dia mengepalkan tinjunya dan bertanya, teman Daogong, sekarang kita dianggap berada di pihak yang sama, aku ingin bertanya apakah kamu naik kapal terbang ke wilayah setengah abadi. Mau uji menduga bahwa pihak lain tidak berada di kapal terbang. Kalau tidak, bagaimana orang-orang ini bisa menghadapi bahaya jurang abadi? Wajah Gong Ho menjadi muram, ini bukan sesuatu yang bisa kau ketahui. Meminta terlalu banyak akan memperpendek umurmu. Lagipula, aku harus memperingatkanmu, bahkan jika aku memberimu kristal abadi kelas rendah di masa depan, kamu tidak boleh membocorkannya begitu saja. The Immortal Domain tidak mengizinkan kristal abadi tingkat rendah mengalir ke half Immortal Domain. Jika tidak, itu hanya akan menyebabkan kematian. Mau uji berkata dengan serius, Teman Daogong, jangan khawatir. Aku pasti tidak akan membocorkan apapun tentang kristal abadi. Oh ya, apakah Daofren Gong punya kristal abadi kelas rendah? Bisakah kau meminjamkanku 10 hingga 20 ribu untuk memuaskan keinginanku? Gong Ho hampir batuk darah. Bagaimana bisa orang ini begitu tidak tahu malu? Tiba-tiba dia merindukan Hong Fuji. Meskipun orang itu hanya orang yang suka mengjilat, dia jauh lebih mudah dikendalikan daripada orang di depannya ini. Melihat ekspresi buruk Gong Ho, Mau uji menduga bahwa masalah peminjaman kristal abadi ini mungkin berbahaya. Dia buru-buru berkata, Teman Daogong, ini disebut deposit di kampung halamanku. Dengan deposit, segalanya akan berkembang ke arah yang sangat baik. Kalau tidak, aku tidak akan menginginkan kristal abadi kelas rendah ini. Meskipun aku tahu bahwa kristal abadi ini tidak ada gunanya untuk disebutkan kepada sahabat Daogong. Bagiku, disinilah aku memiliki keberanian untuk mempertaruhkan hidupku. Mau uji masih memiliki sejumlah besar ampas abadi di tubuhnya. Seiring dengan peningkatan kultifasinya, ia akan membutuhkan lebih banyak waktu untuk maju. Jika dia ingin berkultifasi lebih cepat, dia perlu menggunakan energi spiritual dengan tingkat yang lebih tinggi. Meskipun dia tahu bahwa mau uji hanya berbahasa basi, Gong Ho tetap mengeluarkan setumpuk kecil kristal abadi ketika dia memikirkan bagaimana mau uji rela mengorbankan nyawanya demi kristal abadi. Ada seribu kristal abadi di sini. Gunakan dulu. Jangan mengecewakanku. Jika kau tidak mendapatkan cukup batu hitam, kau akan tahu akibatnya. Teman Daogong, jangan khawatir. Saat mau uji berbicara, matanya sudah menatap tumpukan kristal abadi itu. Energi abadi yang padat dan murni itu membuat hati mau uji terbakar oleh gairah. Dia melangkah maju dan langsung meletakkan seribu kristal abadi ke dalam cincin penyimpanannya. Dia tahu bahwa dia tidak akan mengalami masalah dalam berkultifasi ke lingkaran besar tahap abadi bumi. Aku harus memperingatkanmu tentang sesuatu. Jika tidak ada yang istimewa, jangan pergi ke rumah Dewa Daoguangkuan. Gonghou menunggu mau uji menyimpan kristal abadi sebelum berkata. Mau uji bertanya dengan ragu, kenapa? Dia sedang bersiap untuk melakukan perjalanan ke rumah Dewa Daoguangkuan. Meskipun dia tidak perlu menukarkan ampas batu roh dengan Guangkuan, dia tetap ingin melihat hal baik apa yang bisa dibawa oleh Guangkuan. Rumah Dewa Daoguangkuan memiliki susunan jebakan maut. Susunan itu disebut susunan pembantaian sebagian. Susunan perangkap maut ini berasal dari domain abadi. Bahkan aku tidak akan bisa lolos darinya. Jadi jika kau pergi ke Daoguangkuan miliknya, kehidupan kecilmu tidak akan berada di tanganmu. Guangkuan memiliki hubungan yang dalam dengan immortal domain. Membunuhmu semudah membunuh seekor semut. Wajah mau uji berubah jelek. Dia tidak menyangka bahwa Guangkuan benar-benar akan menyiapkan susunan perangkap maut tingkat tinggi untuknya. Dari kelihatannya, orang ini bertekad untuk menangkapnya. Terima kasih banyak, Daoguugong. Aku mengerti. Mo Uji mengepalkan tangannya. Kali ini, dia mengucapkan terima kasih kepada Gong Ho dengan tulus. Gong Ho sangat puas dengan sikap Mo Uji. Dia berbalik dan pergi. Kali ini, ketika dia kembali, dia ingin mengumpulkan batu roh. Beberapa juta batu roh kelas rendah bukanlah sesuatu yang mampu ia beli sendirian. Tepat saat Mo Uji kembali ke domain setengah abadi, dia melihat sebuah kapal terbang menghilang dari pintu masuk domain setengah abadi seperti meteor. Kecepatan kapal terbang ini jelas lebih cepat daripada mobil terbangnya. Mo Uji segera menebak bahwa kapal terbang ini milik para dewa dari domain abadi yang datang untuk berdagang batu hitam. Mo Uji sudah keluar, dia bahkan sudah keluar. Di rumah Daolor Guangkuan, Guangkuan menatap layar besar dan berkata. Di sampingnya, Meng Tianyu tidak mengatakan apa-apa. Dia telah kehilangan pohon anggur kayu surgawinya. Sekarang, dia secara praktis telah direndahkan menjadi bawahan Guangkuan. Saudara Meng, hal pertama yang dilakukan Mo Uji setelah keluar dari kultifasi tertutupnya adalah pergi keluar. Menurutmu apa yang dia lakukan? Akankah dia datang menemuiku? Guangkuan tiba-tiba bertanya pada Meng Tianyu. Sebelumnya, ketika para dewa dari domain abadi datang untuk berdagang batu hitam, Guangkuan tidak melihat layar. Jadi, dia tidak tahu bahwa Mo Uji dan Lord Axe telah meninggalkan domain setengah abadi. Meng Tianyu bergumam pada dirinya sendiri dengan ragu sebelum berkata, Aku yakin dia pasti akan datang. Guangkuan terkekeh saat dia menyetujui kata-kata Meng Tianyu. Ini karena meskipun Mo Uji tidak datang dan mencarinya, dia akan pergi dan mencari Meng Tianyu. Meng Tianyu berhutang padanya ampas batu roh. Selama dia pergi mencari Meng Tianyu, seseorang akan memberitahu Mo Uji bahwa Meng Tianyu ada di rumah penguasa Daolor. Mo Uji tidak pergi dan mencari Meng Tianyu, dia juga tidak pergi dan mencari Guangkuan. Setelah mengirim pesan kepada Master Po Uji dan rekan-rekannya, dia bersiap untuk kembali dan berkultivasi. Dengan kekayaannya saat ini, dia benar-benar tidak peduli dengan terak batu roh. Dia sudah memutuskan sebuah rencana. Pertama-tama dia akan maju ke tahap abadi bumi tingkat lanjut, lalu membawa Master Po Uji dan kawan-kawan ke area pertambangan kematian untuk menggali batu hitam. Jika waktu perdagangan batu hitam berikutnya tiba, itu akan menjadi waktu bagi mereka untuk meninggalkan domen setengah abadi dan menyeberangi jurang abadi. Saat Mo Uji kembali ke gua abadinya, dia tahu bahwa seseorang telah menyentuh batasan gua abadinya. Itu pasti bukan Master Po Uji dan kawan-kawan, karena mereka semua tahu bahwa dia sudah keluar, jadi mereka tidak akan datang dan menyentuh batasan-batasan gua abadi miliknya. Saat Mo Uji bertanya-tanya apakah Guangkuan datang untuk mencarinya, batasan gua abadinya tersentuh sekali lagi. Mo Uji membuka pembatasan dan melihat dua orang berdiri di luar gua abadinya. Mo Uji mengenal keduanya, dan mereka bahkan memiliki permusuhan satu sama lain. Yang satu adalah bawahan Lord Axe, Abakus, dan yang satu lagi adalah wanita cantik dan lembut yang tidak banyak bicara. Mo Uji tahu bahwa wanita ini bernama Kuya. Salam, sahabat Daum Mo, tepat saat Mo Uji membuka pembatas, Abakus dan Kuya membungkuk. Mo Uji berkata, masuklah dan bicara. Kedua orang ini jelas telah menunggunya di sini sejak lama, kalau tidak, ini bukan suatu kebetulan. Tanpa ragu-ragu, keduanya segera memasuki gua abadi Mo Uji. Kalian berdua seharusnya datang menemuiku beberapa kali, kan? Ada apa? Mo Uji dengan santai menutup penghalang gua abadi itu sambil bertanya. Abakus berkata dengan hormat, mari kita tanya dulu pada Daoyou Mo, apakah Lord Axe sudah terbunuh? Mo Uji menjawab, benar sekali, Hong Fuji terbunuh, tapi bukan aku yang membunuhnya. Mo Uji tidak perlu menyembunyikan apapun dari mereka karena dia tidak takut akan balas dendam mereka. Jika mereka menyerangnya, dia tidak akan ragu untuk membunuh mereka. Gong Ho membunuhnya. Ku ya langsung bertanya. Mo Uji mengangguk, ya. Karena mereka berdua tahu tentang Gong Ho, mereka seharusnya tahu kebenarannya. Mendengar perkataan Mo Uji, Abakus dan Ku ya terdiam. Setelah beberapa saat, Abakus dan Ku ya mengepalkan tangan mereka dan berkata, kami berdua ingin bergabung dengan tim saudara Mo dan kami berharap saudara Mo dapat menerima kami. Mo Uji tidak menyangka bahwa mereka berdua akan mengajukan permintaan seperti itu dan dia tidak pernah berpikir untuk menerima mereka. Ketika dia mendengar kata-kata ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut dan bahkan tidak menjawabnya. Melihat Mo Uji tidak menjawab, Abakus menghela nafas, karena saudara Mo sedang dalam kesulitan, kami permisi dulu. Mo Uji bertanya, mengapa kamu tiba-tiba mengambil keputusan seperti itu? Jika penjelasan Anda masuk akal, saya akan setuju untuk membiarkan Anda berdua bergabung dengan tim saya. Dia memiliki kapal penyeberangan abadi, jadi makin banyak orang yang bisa menyeberangi jurang abadi, makin baik. Dia belum pernah melihat kemampuan Ku ya tetapi Mo Uji telah menyaksikan sendiri kemampuan Abakus dan dia bahkan lebih kuat dari Lou Chuan He. Mo Uji menduga bahkan Tuan Aks bukanlah tandingannya, jadi jika mereka bertarung satu lawan satu, saudara Tong mungkin tidak akan mampu mengalahkan Abakus. 439 Nada bicara Abakus dipenuhi dengan ketidakberdayaan, Tuan Kapak sudah menyinggung terlalu banyak orang dan dia bahkan menyinggung Guang Kuan. Guang Kuan tampak baik di permukaan tetapi sebenarnya dia sangat pendendam dan licik. Ketika Tuan Kapak masih ada, Guang Kuan tidak berani melakukan apapun karena Gong Ho ada di belakangnya. Namun, saat dia tahu bahwa Tuan Kapak sudah mati, Guang Kuan pasti akan membunuh kita. Alasan lainnya adalah kami telah mengikuti Lord Aks terlalu lama jadi meskipun Guang Kuan tidak membunuh kami, kami tidak punya tujuan lain. Tidak ada organisasi di Half Immortal Domain yang mau menerima kami dan tanpa ampas batu roh, kami tidak akan bisa bertahan hidup. Setelah Abakus selesai berbicara, Kuya menambahkan, lagi pula, kakak Abakus dan aku telah mengarahkan pandangan kami pada kakakmu. Aku yakin bahwa jika ada orang yang bisa keluar dari wilayah setengah abadi di masa depan, itu pasti kakakmu. Saudaramu tidak sombong atau suka mengalah dan dia punya prinsip sendiri. Dia pilihan terbaik bagi kita. Baiklah, kalau begitu, kalian berdua bisa tinggal. Aku akan berkultivasi secara tertutup sehingga kalian berdua dapat membangun Gua Abadi di dekat kediamanku. Saat aku keluar, aku akan memberitahu kalian berdua. Mauji dapat melihat bahwa Abakus dan Kuya sama-sama tulus. Terima kasih banyak, Saudaramu. Abakus dan Kuya sangat gembira, karena status Mauji di domain setengah abadi sangat tinggi. Jadi, selama Mauji mengatakan hal ini, mereka tidak perlu khawatir tentang hal apapun lagi. Setelah mengantar Abakus dan Kuya, Mauji segera mulai berkultivasi. Racun gong-ho dinetralkan oleh meridian detoksifikasinya dan energi spiritual yang diubah menjadi lebih tinggi dari ampas batu spiritual. Setelah Mauji menyerapnya, dia bisa merasakan kultivasinya meningkat pesat. Dalam waktu dua hari yang singkat, dia sudah berada di tahap peralihan tahap abadi duniawi level 5. Kali ini, Mauji tidak menggunakan terak batu roh, melainkan 10 kristal abadi tingkat rendah. Tidak peduli seberapa bagus suatu barang, selama masih dimiliki Mauji, dia tidak akan ragu menggunakannya. Ketika Mauji mulai menyerap energi spiritual abadi dari kristal abadi, Mauji akhirnya merasakan perbedaan antara kristal abadi yang utuh dan ampas batu roh. Hanya 10 kristal abadi tingkat rendah, tetapi mereka berisi energi spiritual abadi yang padat dan spiritualitas dao kultivasi yang tak terlukiskan yang meningkatkan kecepatan kultivasi Mauji beberapa tingkat. Hanya dalam 5 hari, Mauji naik dari tahap abadi duniawi level 5 ke tahap abadi duniawi level 6. Setengah bulan kemudian, Mauji naik dari tahap abadi duniawi level 6 ke level 7. Pada titik ini, kecepatan kultivasi Mauji akhirnya melambat. Bagi Mauji, ini sudah merupakan kejutan besar. Dia hanya butuh waktu setengah bulan untuk maju ke tahap abadi duniawi akhir, dan dia hanya menggunakan kurang dari 200 kristal abadi tingkat rendah. Sebulan kemudian, Mauji melangkah ke tahap abadi duniawi level 8. Semakin jauh ia melangkah, semakin banyak kristal abadi tingkat rendah yang dibutuhkan Mauji. Mauji tidak punya pikiran untuk menyimpan kristal abadi. Dia mengeluarkan beberapa ratus kristal abadi tingkat rendah yang tersisa dan dengan marah menyerap energi spiritual abadi di dalamnya untuk berkultivasi. Ketika seribu kristal abadi tingkat rendah telah habis terpakai, kultivasi Mauji berhenti di tahap abadi duniawi tingkat 9. Setelah menggunakan seribu kristal abadi tingkat rendah, ia maju dari tahap abadi bumi level 5 ke tahap abadi bumi level 9 dalam 3 setengah bulan. Mauji berhenti berkultivasi. Dia tahu situasinya sendiri. Begitu dia menggunakan kristal abadi tingkat tinggi untuk berkultivasi, kecepatannya akan melambat beberapa tingkat ketika dia menggunakan kristal abadi tingkat rendah untuk berkultivasi. Meskipun dia masih memiliki lebih dari 100 ribu slak abadi di tubuhnya, jika dia menggunakannya untuk berkultivasi, dia akan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk naik dari tahap abadi duniawi level 9 ke level 10. Selain itu, dia tidak memiliki cukup slak abadi. Teknik keabadian abadi yang terbalik, yang dibukanya menggunakan meridiannya, membutuhkan energi spiritual dengan kualitas dan kepadatan yang lebih tinggi. Setidaknya hingga saat ini, dia belum melihat adanya hambatan. Mauji membuka pintu gua abadinya dan mengirim pesan kepada Master Pohzi dan rekannya bahwa ia akan keluar untuk menggali batu hitam. Untuk menggali batu hitam di area pertambangan kematian, semakin banyak orang di sana, semakin baik. Master Pohzi dan kawan-kawan tiba dengan sangat cepat. Abakus dan Kuya juga bergegas datang. Mauji telah memberitahu Master Pohzi dan kawan-kawan bahwa Abakus dan Kuya telah bergabung dengan tim Mauji. Jadi, baik Tong bersaudara, Lou Chuan He, maupun Jiaki, mereka tidak terkejut melihat keduanya di sini. Saya bermaksud untuk pergi keluar dan menggali batu hitam. Selain itu, setelah perjalanan ini, saya tidak yakin apakah saya akan kembali ke Half Immortal Domain. Apakah ada yang ingin menambahkan? Mauji langsung ke intinya. Setelah kesepakatannya dengan Gong Ho, dia siap memberitahu Saudara Tong, Abakus, dan Kuya tentang kapal penyeberangi abadi. Master Pohzi, Lou Chuan He, dan Jiaki tahu apa yang direncanakan Mauji, jadi tentu saja mereka tidak keberatan. Kakak beradik Tong baru-baru ini bersenang-senang di Half Immortal Domain, dan mereka sepenuhnya yakin akan kemampuan dan keterampilan Mauji. Oleh karena itu, mereka berdua setuju dengan keputusan Mauji untuk menggali batu hitam. Saat Abakus dan Kuya bersiap bergabung dengan tim Mauji, mereka sudah berencana meninggalkan domain setengah abadi bersama Mauji. Oleh karena itu, pendapat semua orang dengan cepat bersatu. Teman Daomo, apakah kamu akan pergi ke rumah Tuan Dao? Master Pohzi tidak tahu tentang kesepakatan antara Mauji dan Gong Ho. Dia selalu berpikir bahwa sumber energi untuk kapal penyeberangan abadi ada di tangan Guang Kuan. Mauji tertawa, Master Pohzi, Anda tidak perlu khawatir. Sumber energinya sudah diamankan. Semua orang akan tahu saat orang-orang dari domain abadi datang untuk berdagang. Mari kita tinggalkan Half Immortal Domain sekarang. Mendengar perkataan Mauji, semangat Master Pohzi dan yang lainnya pun bangkit. Mauji tidak mengatakannya secara eksplisit, tetapi mereka dapat mengetahui bahwa Mauji telah berhubungan dengan orang-orang dari domain abadi. Karena dia sudah terhubung dengan orang-orang dari domain abadi, maka dia tidak perlu khawatir dengan masalah sumber energi kapal penjelajah abadi. Mauji berdiri, dan saat dia hendak meninggalkan domain setengah abadi bersama yang lain, sebuah suara terdengar dari luar gua abadi, teman Dao Mau, aku ingin tahu apakah kamu sedang senggang sekarang. Dao Lord Duang Kuan telah menyiapkan jamuan makan di rumah Dao Lord, dan telah memundang Dao Friend Mo untuk menjadi tamunya. Jika dia tidak menerima peringatan Gong Ho, Mauji mungkin benar-benar pergi. Tapi sekarang, Mauji jelas tidak ingin pergi ke Dao Lord Mansion. Mauji belum pernah mendengar tentang Partial Slater Arai itu. Meskipun dia sangat percaya diri dengan Dao Arai dan kultifasinya sendiri, Partial Slater Arai itu adalah sesuatu dari Immortal Domain. Bahkan Gong Ho pun takut akan hal itu, jadi lebih baik baginya untuk tidak mencobanya. Aku benar-benar tidak punya waktu sekarang. Oh iya, kalau Dao Lord Duang sedang luang, mari kita bertemu di pintu masuk half Immortal Domain. Kembalilah dan beritahu Dao Lord Duang bahwa aku akan menunggunya di pintu masuk wilayah setengah abadi selama setengah jam, kata Mauji langsung, tanpa sedikitpun kesan sopan dalam nada bicaranya. Iya, aku pasti akan menyampaikan kata-kata Dao Friend Mo. Sang kultifator di luar gua abadi menanggapi, dan bergegas pergi. Huff, tidak ada yang namanya perjamuan yang baik. Duang Kuan dan Meng Tianyu adalah serigala dari suku yang sama, keduanya bukan orang baik, kata Tong Cheng dengan tidak sopan. Mauji tertawa, semua orang tahu ini. Ayo, ayo kita pergi ke pintu masuk Domain Setengah Abadi. Saat kita sampai, aku yakin Guang Kuan juga akan ada di sana. Mauji tidak salah. Bahkan tidak sampai dua menit setelah dia, Master Puzi dan kawan-kawan tiba di pintu masuk half Immortal Domain, tawa hangat Guang Kuan terdengar, teman Dao Mau, karena kamu sudah lama bersembunyi di balik pintu, akhirnya kamu keluar juga. Kakak tua ini datang untuk mengundangmu mengenang masa lalu. Lagi pula, semua orang akan tinggal di Domain Setengah Abadi untuk waktu yang lama, jadi marilah kita saling mengenal lebih baik lagi. Aku juga akan memberikan Dao Friend Mo beberapa area pertambangan yang bagus, sehingga Dao Friend Mo dapat mendirikan organisasi sendiri. Mauji menatap Guang Kuan yang tersenyum, dan mengepalkan tangannya, Dao Lord Guang benar-benar ramah. Hanya saja kali ini, aku benar-benar perlu melakukan perjalanan keluar. Saat aku kembali, aku mungkin harus mengganggu Dao Lord. Bagus sekali, bagus sekali. Kalau begitu, saya doakan agar Dao Yow Mo dapat menempuh perjalanan dengan lancar. Oh ya, Ketua Aliansi Meng merasa sangat bersalah atas apa yang terjadi sebelumnya, jadi dia menyiapkan setumpuk batu setengah abadi. Dia berkata bahwa dia ingin mengembalikannya kepada saudaramu. Kata Guang Kuan sambil tersenyum. Api di hatinya sudah berkobar karena amarah, dan dia ingin menelan Mo Uji bulat-bulat. Orang ini benar-benar menyendiri selama dua tahun, dan bahkan tidak pergi ke rumah Dao Lordnya. Jika Mo Uji tidak pergi ke kediaman Tuan Dao, bagaimana dia akan mengalahkan Mo Uji? Jika dia tidak bisa mengalahkan Mo Uji, lalu bagaimana dia akan mendapatkan tanaman rambat kayu surgawi milik Meng Tianyu, dan metode Mo Uji yang tidak takut dengan energi kayu akut. Bagaimana mungkin Mo Uji tidak tahu niat Guang Kuan? Guang Kuan berusaha membujuknya untuk bertemu Meng Tianyu. Jika dia tidak berdagang dengan Gong Ho, terak batu roh Meng Tianyu akan menjadi sumber pendapatan utamanya. Namun sekarang, dia benar-benar tidak peduli dengan ampas batu roh itu. Sedangkan untuk Meng Tianyu, dia pasti tidak akan membiarkannya begitu saja. Sekarang dia memiliki hal-hal yang lebih penting untuk dilakukan, bagaimana dia bisa punya waktu untuk peduli pada Meng Tianyu dan Guang Kuan. Kalau begitu, aku harus menyusahkan Dao Lord Guang untuk menyampaikan pesan kepada ketua aliansi Meng. Katakan padanya bahwa aku akan segera kembali untuk menagi utangku, dan minta dia untuk mengumpulkan ampas batu roh secepatnya. Setelah Mo Uji selesai berbicara, Mo Uji bahkan tidak repot-repot mengatakan sepatah kata pun kepada Guang Kuan. Dia langsung mengeluarkan kapal terbangnya dan bergegas keluar. Setelah Mo Uji pergi, Master Puzi dan yang lainnya tentu saja tidak akan tinggal lebih lama lagi. Mereka semua mengeluarkan harta karun sihir mereka dan bergegas keluar. Wajah Guang Kuan tampak muram, seperti air yang akan menetes. Dia sedang mempertimbangkan apakah dia harus membawa beberapa orang untuk mencegat Mo Uji dan membunuhnya di luar wilayah setengah abadi. Melihat tidak menemukan masalah dengannya, orang ini menjadi semakin sombong. Kalau saja dia tidak menginginkan barang-barang Mo Uji, dia pasti sudah langsung membawa beberapa orang untuk mengejarnya. Dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Apapun yang terjadi, dia harus membunuh Mo Uji di luar wilayah setengah abadi, dan mengambil barang-barangnya. Guang Kuan segera membuat keputusannya. Sehari kemudian, Mo Uji berhenti di luar area pertambangan kematian. Master Puzi dan kawan-kawan menghentikan pesawat terbang mereka satu per satu. Mereka menyimpan harta karun terbang mereka dan berjalan keluar. Ini adalah area pertambangan kematian. Abakus dan Kuya berteriak kaget. Memasuki area pertambangan maut berarti kematian. Hingga saat ini, belum ada seorang pun yang selamat setelah memasuki area pertambangan maut. Mo Uji menjawab, Benar sekali, ini memang daerah pertambangan kematian. Aku bermaksud menambang batu hitam di sini selama beberapa bulan. Ketika transaksi berikutnya dengan domain abadi tiba, kita akan meninggalkan daerah pertambangan kematian. Meskipun aku punya beberapa trik, memasuki area pertambangan kematian adalah hal yang berbahaya. Jika kalian berdua tidak mau masuk, aku tidak akan memaksamu. Tidak, kami bersedia. Karena kami mengikuti kakak Mo, kemanapun kakak Mo pergi, kami tidak akan ragu-ragu. Ucap Abakus dan Kuya hampir bersamaan. Mo Uji menganggupkan kepalanya. Dia sangat puas dengan jawaban ini. Dia berkata kepada saudara-saudara Tong, kalian berdua bisa mengikutiku di belakang. Sisanya bisa berjalan di sisiku. Mo Uji dilindungi oleh hati cendikiawan. Kemanapun dia melangkah, hampir tidak ada lintah tak berwarna. Di sisi lain, saudara-saudara Tong memiliki api hati. Mengikuti di belakang Mo Uji, itu bahkan lebih mudah. 440. Saat mereka memasuki area pertambangan kematian, suara lintah tak berwarna yang terbakar menjadi abu dapat terdengar dari luar penghalang api Mo Uji. Abakus dan Kuya segera mengerti apa yang sedang terjadi. Mereka saling memandang dan dapat melihat keterkejutan di mata masing-masing. Seketika mereka berdua bersuka cita karena telah memilih bergabung dengan tim Mo Uji. Jika Mo Uji bisa memasuki daerah pertambangan kematian, tempat mana lagi yang tidak bisa ia kunjungi. Mungkin suatu hari, Mo Uji benar-benar bisa pergi ke domain abadi. Meskipun ada banyak kultifator tahap abadi bumi di domain setengah abadi, para kultifator ini hanya menggali batu hitam untuk ditukar dengan ampas batu roh agar bisa bertahan hidup. Kenyataannya, setiap orang dari mereka berharap untuk memasuki domain abadi. Semua orang tahu bahwa tinggal di domain setengah abadi berarti tidak ada masa depan bagi mereka. Aku menemukan tempat dengan tiga batu hitam. Setelah berjalan sekitar dua jam, Abakus berseru dengan gembira. Dia tahu bahwa ada banyak batu hitam di area pertambangan kematian, tetapi dia tidak menyangka jumlahnya begitu banyak. Sudah berapa lama mereka berada di sini. Ia menemukan tiga batu hitam, dan ketiga batu hitam ini hanya berada sekitar enam meter di bawah tanah hitam. Ketika Tong Ye mendengar perkataan Abakus, dia terkekeh, Saudara Abakus, jika kita berhenti menggali tiga batu hitam ini, saya khawatir teman Daomo lebih suka menggunakan waktu ini untuk berkultivasi. Ah, Kuya dan Abakus menatap Mo Uji dengan kaget. Tidak perlu membicarakan tiga batu hitam, bahkan jika itu hanya satu batu hitam, mereka tidak akan melewatkannya. Mereka tidak mengerti apa yang dimaksud Tong Ye. Mo Uji tertawa dan berkata, kata-kata Dao Yow Tong Ye benar. Meskipun kita memiliki jumlah yang banyak, kita tidak bisa membuang-buang waktu untuk menggali tiga batu hitam itu. Melihat Mo Uji benar-benar tidak ingin menggali tiga batu hitam itu, Abakus menghela nafas dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Saat dia memikirkan bagaimana Mo Uji mengeluarkan 200 batu hitam untuk diberikan kepada Tuan Kapak, dia menduga bahwa Mo Uji memiliki kemampuan untuk menemukan tambang batu hitam besar. Setelah itu, ia menemukan beberapa batu hitam lagi. Salah satunya bahkan memiliki enam batu hitam. Ia berpikir sejenak dan memutuskan untuk tidak mengatakannya dengan lantang. Karena Mo Uji mempunyai kemampuan menemukan batu hitam, maka Mo Uji pasti bisa menemukan batu hitam. Karena Mo Uji tidak bergerak, itu artinya dia tidak tertarik padanya. Tidak tertarik sama sekali pada enam batu hitam, sahabat Daomo ini terlalu boros dalam menggali batu hitam. Sebenarnya, Abakus tidak tahu bahwa tidak perlu membicarakan enam titik batu hitam itu. Mo Uji bahkan telah menemukan beberapa titik dengan lebih dari seratus titik batu hitam. Titik-titik ini tidak menarik perhatian Mo Uji. Dari sudut pandang Mo Uji, mereka memiliki delapan orang dalam kelompok mereka. Karena kedelapan orang itu akan menambang pada saat yang sama, mereka setidaknya harus menemukan tambang batu hitam dengan puluhan ribu batu hitam. Akan lebih baik jika seperti sebelumnya, dengan lebih dari satu juta batu hitam. Hari berikutnya berlalu, dan tepat ketika Abakus dan Kuya bertanya-tanya apakah Mo Uji benar-benar akan menggali batu hitam, Mo Uji tiba-tiba berhenti. Teman Daomo, kamu menemukannya. Master Puzi adalah orang pertama yang bertanya. Mo Uji menganggup, ini dia. Sebentar lagi, aku akan menyiapkan susunannya. Kita mungkin harus menggali di sini selama setengah bulan. Seharusnya ada lebih banyak di sini daripada sebelumnya. Alasan mengapa butuh waktu lebih dari setahun adalah karena hanya ada Lo Ujuan He dan Jiaki. Namun kali ini, kelompok Mo Uji beranggotakan delapan orang, dan bahkan terdapat dua orang ahli pertambangan papan atas, yakni Saudara Tong. Tapi tidak ada batu hitam di sini. Mungkinkah itu 10 meter di bawah? Kuya bertanya dengan ragu. Kemampuannya menemukan batu hitam bahkan lebih baik daripada Abakus. Dia bahkan bisa menemukan batu hitam di kedalaman 10 meter, dan karena itulah dia jadi bingung. Mo Uji sudah mulai menyiapkan bendera susunan, dan ketika dia mendengar pertanyaan Kuya, dia menjawab, ya, batu hitam di sini memang lebih dalam, sekitar 15 meter. Tingkat kultifasi Mo Uji telah meningkat, dan kehendak spiritualnya kini dapat menembus hingga 9 meter ke dalam tanah hitam. Kali ini tambang batu hitam itu bahkan lebih dangkal daripada sebelumnya, hanya sekitar 15 meter dalamnya. Karena keinginan spiritual Mo Uji lebih kuat, dia dapat dengan jelas merasakan besarnya tambang batu hitam ini. Dia yakin bahwa jumlah batu hitam yang mereka gali tidak akan lebih sedikit dari sebelumnya, dan bahkan mungkin lebih banyak. Setengah hari kemudian, Mo Uji selesai mendirikan barisan pertahanan besar. Di bawah bimbingan Mo Uji, mereka berdelapan menggali batu hitam bersama-sama, dan hasil menggali selama sehari jelas tidak sebanding dengan hasil menggali yang dilakukan oleh satu orang selama delapan hari. Hanya dalam waktu setengah hari, tambang sedalam 15 meter itu berhasil digali. Saat Abakus dan Kuya melihat tambang batu hitam yang padat di bawah, mereka benar-benar tercengang. Seluruh hasil tahunan batu hitam dari Half Immortal Domain, tampaknya tidak sebanyak tambang ini. Abakus menatap Mo Uji dengan hormat, dan di akhirnya mengerti mengapa Mo Uji tidak peduli dengan beberapa, atau bahkan Selusin, batu hitam yang tersebar. Jika itu dia, dia tidak akan membuang waktu untuk beberapa batu hitam. Setelah batu hitam itu terungkap, kelompok itu mulai menggali lebih cepat. Hanya dalam beberapa hari, mereka berdelapan telah menggali hampir 1 juta batu hitam. Seribu mil jauhnya dari area pertambangan kematian, sebuah kapal terbang berhenti, dan beberapa orang turun dari kapal terbang itu. Orang yang memimpin mereka adalah Daulor dari Half Immortal Domain, Duang Kuan. Orang di sampingnya bukanlah Meng Tianyu, melainkan Qian Yue dari Grand Desert Alliance. Pimpinan aliansi Qian, daerah pertambangan maut ada di depan, bisakah Mo Uji dan kawan-kawan benar-benar pergi ke sana. Duang Kuan menatap daerah pertambangan maut, dan sedikit mengernyit. Qian Yue, yang berdiri di sampingnya, menggelengkan kepalanya, itu jelas tidak mungkin. Belum lagi Mo Uji, bahkan orang-orang dari domain abadi tidak akan berani pergi ke area pertambangan kematian. Mundur selangkah, bahkan jika Mo Uji memiliki kemampuan untuk memasuki area pertambangan kematian, bagaimana dengan yang lain? Orang ini memang merepotkan. Kupikir dia pasti akan datang mencariku. Aku tidak menyangka dia tidak akan pergi ke rumah Daulorku. Mungkinkah dia menyadari sesuatu? Nada bicara Guang Kuan dipenuhi dengan ketidakberdayaan. Ada kemungkinan lain, yaitu dia berhubungan dengan Gong Ho. Begitu dia berhubungan dengan Gong Ho, dia bahkan tidak perlu pergi ke rumah penguasa Daul, kata Qian Yue. Guang Kuan terdiam. Setelah beberapa saat, dia berkata, Saudara Qian, apa yang kamu katakan mungkin benar. Jika Hong Fuji dibunuh oleh Mo Uji, maka Abakus dan Kuya tidak akan berada di sisi Mo Uji. Mungkin Hong Fuji dibunuh oleh Gong Ho, dan Gong Ho membunuh Hong Fuji karena dia ingin mencari Mo Uji untuk menggantikannya. Meski begitu, Mo Uji masih perlu mencariku. Gong Ho pasti tidak bisa memberinya terlalu banyak ampas baturoh. Dari cara Mo Uji berbicara kepada Meng Tianyu sebelumnya, dia tahu bahwa nafsu makan Mo Uji bukanlah sesuatu yang dapat dipuaskan dengan puluhan ribu ampas baturoh. Orang ini bisa menghilangkan aura kayu tajam, jadi dia seharusnya bisa berkultivasi dengan sekuat tenaga di sini. Berkultivasi dengan sekuat tenaga tentu membutuhkan banyak terak baturoh. Saudara Guang, sebenarnya ada titik terobosan lainnya. Bukankah ada dua orang dari planet kultivasi yang sama dengan Mo Uji di alam setengah abadi? Mereka adalah Suang Bi dan Mu Ying Kiao. Kita bisa menggunakan kedua orang ini untuk menemukan titik terobosan. Siapa tahu, kita bahkan mungkin bisa menemukan keberadaan Mo Uji, kata Qian Yue. Guang Kuan mengangguk, iya, Mo Uji itu punya permusuhan besar dengan Chang Sui dari Immortals Eking Union. Chang Sui ini juga merupakan titik terobosan. Ayo kita pergi. Daripada mencari orang di luar secara acak, mengapa kita tidak melakukan seperti yang kamu katakan dan segera kembali untuk menemukan orang-orang ini? Kami sudah mencari selama beberapa bulan. Saya khawatir kami tidak akan dapat menemukan apapun meskipun kami terus mencari. Tepat saat Guang Kuan selesai berbicara, mereka mendengar suara guntur. Setelah itu, kilatan petir mulai turun dari kejauhan. Seseorang sedang mengalami kesengsaraan. Guang Kuan dan Qian Yue saling bertukar pandang. Keduanya bisa melihat ketakutan yang mendalam di mata masing-masing. Sudah berapa tahun? Sudah berapa tahun sejak seseorang mengalami kesengsaraan di domain setengah abadi. Dia tidak pernah menyangka bahwa seseorang benar-benar akan mengalami kesengsaraan di domain setengah abadi hari ini. Berdasarkan perjanjiannya dengan domain abadi, selain bertukar batu hitam, mereka harus melaporkan daftar kultifator yang dapat menjalani kesengsaraan di sini kepada domain abadi. Ayo kita pergi dan melihatnya, kata Guang Kuan tanpa ragu. Ketika dia berbicara, dia telah mengirimkan sebuah pesan. Eh, ternyata ada seseorang yang sedang mengalami kesengsaraan. Mouji dan kawan-kawan yang sedang menambang di area pertambangan maut juga melihatnya. Master Puzi berseru kaget saat melihat kilatan petir di langit yang jauh. Mouji langsung teringat penjara bulan sabit. Apakah kultifator kesengsaraan surgawi abadi ini akan dibawa ke domain abadi dan dikirim ke penjara bulan sabit? Mereka yang mampu menjalani kesengsaraan di sini semuanya adalah para jenius di antara para jenius, para ahli di antara para ahli. Namun, yang paling aku kagumi tetaplah Dao Frenmo. Hanya dalam beberapa bulan saja, kami benar-benar menggali puluhan juta batu hitam. Jika sebelumnya, aku pasti tidak akan berani mempercayainya, kata Abakus dengan kagum sambil menumpuk ratusan batu hitam di sampingnya. Bukan hanya dia saja, bahkan orang lain pun berpikiran sama. Ketika orang lain menggali batu hitam, mereka hanya akan menemukan satu atau dua. Jika mereka beruntung, akan jarang bagi mereka untuk menemukan ratusan atau bahkan ribuan batu hitam sekaligus. Namun, jumlah batu hitam yang ditemukan Mouji lebih dari satu juta. Bahkan ada saat ketika ia menemukan tambang yang jumlahnya mendekati lima juta batu hitam. Satu-satunya perbedaan adalah biji paling dangkal yang ditemukan Mouji sedalam setidaknya lima belas meter. Jelaslah, tempat penyimpanan batu hitam itu pasti bukan di permukaan, tetapi di bawah tanah. Setelah setengah hari, tepat saat kesengsaraan Dewa Surgawi dikejauhan menghilang, manik-manik komunikasi di pinggang Mouji menyala. Mouji memindainya dengan kehendak spiritualnya dan berkata dengan ragu, baru setengah tahun, mengapa Gong Ho itu mengirimiku pesan? Apakah dia mengatakan akan datang? Tong Cheng langsung bertanya. Mouji mengangguk, ya, dia bilang dia sudah ada di sini. Dia ingin aku segera menemuinya dan menyiapkan batu hitam. Seharusnya kultifator itu yang mengalami kesengsaraan Surgawi Abadi. Orang-orang dari Domain Abadi ada di sini untuk orang itu. Membeli batu hitam hanya di sepanjang jalan, jawab Tong Cheng. Bagaimana mereka tahu? Jiaki bertanya tanpa sadar. Tong Cheng tertawa dingin, tentu saja, itu karena seseorang dari Half Immortal Domain membocorkan berita itu. Sejak Half Immortal Domain berdiri, selama seseorang mengalami kesengsaraan Surgawi Abadi di sini, orang-orang dari Immortal Domain akan menjadi yang pertama mendeteksinya. Saya mendengar dari Master Pokin bahwa bukanlah hal yang baik jika orang-orang yang telah maju ke tahap Surgawi Abadi dibawa ke Domain Abadi. Mengapa? Bukankah semua orang ingin sekali pergi ke Alam Abadi? Tanya Kuya. Tong Cheng menggelengkan kepalanya, aku juga tidak tahu. Namun, aku percaya kata-kata Master Pokin. Mouji berkata dengan sungguh-sungguh, Tuan Pokin benar. Orang-orang ini dibawa ke Domain Abadi dan dikurung. Terima kasih.